Perkataannya terdengar meyakinkan, dan para petinggi Dragon Dancehall semuanya terkejut. Mengendurkan kendali hanya untuk memahami apa yang diinginkannya dari mulut pihak lain. Sejujurnya, otak anak ini sangat berguna. Jika otak ini digunakan dalam pengambilan keputusan di Istana Kekaisaran, maka kelebihannya akan langsung terlihat. Sejujurnya, menurutku dalam hal kecerdasan, dua lainnya jauh lebih rendah daripada Long Chen. Meskipun Dewa Bela Diri kecil lebih normal akhir-akhir ini, dia tidak pandai dalam aspek ini. Mendengar pandangan ini, pihak lain tidak puas dan mencibir, jangan terlalu cepat senang. Biarkan Long Chen memasuki suku batu hitam untuk melihatnya. Aku yakin dia hanya bisa membujuk pemuda ini. Kita lihat saja. Di Kerajaan Kegelapan Mata Tu berbinar ketika mendengar Long Chen mengatakan bahwa misinya adalah membunuh binatang buas, seolah-olah dia telah melihat sedotan penyelamat. Dia berlutut di tanah dan dengan cepat bersujud beberapa kali. Dia berlutut di tanah, dengan cepat bersujud beberapa kali, dan berkata dengan keras, Tuan Oracle, Anda benar, setiap misi Oracle hanyalah membunuh binatang buas. Anda dikirim oleh Dewi Kegelapan untuk menyelamatkan kami para penyintas kegelapan, itu benar sekali. Terimalah penghormatan saya yang setia, Tuan Oracle yang terhormat, saya adalah bawahan Dewi Kegelapan yang paling pekerja keras dan sederhana. Nama saya Tu, tolong biarkan saya mendengarkan perintah Anda, saya bersedia mempersembahkan segalanya kepada Tuhan, termasuk hidup dan jiwa saya. Iman adalah sejenis racun. Long Chen melihat ini dari mata fanatik pemuda itu. Namun, semua ini mungkin tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya ingin mengambil patung Dewi Kegelapan. Ia tetap tidak segera mendekati pemuda itu tetapi tetap menatapnya dengan dingin. Tu berlutut di tanah dan berkata cepat, Tuan Oracle, tolong selamatkan suku Black Rock milikku. Aku pergi ke suku Black Smoke kali ini untuk meminta bantuan. Suku Black Rock milik kita akan diserang oleh sekelompok binatang buas. Waktu hampir habis. Jika kita terlalu lambat dan binatang buas memasuki suku, pasti akan ada banyak korban. Pasti akan ada sejumlah besar warga Dewi yang akan ditelan oleh binatang buas. Tu mohon Oracle, tolong pergi ke suku Black Rock milikku dan selamatkan sukuku. Benar-benar kebetulan. Tidak heran ketiga orang ini tergesa-gesa dan menuju ke arah suku asap hitam. Siapa sangka bahwa inilah alasannya. Jika aku pergi ke sana dengan gegabuh, aku tidak akan bisa membuktikan identitasku sebagai utusan dewa. Namun, jika aku tampil luar biasa saat binatang buas menyerang kota, aku pasti bisa memenangkan hati orang-orang. Saat itu, mendapatkan patung Dewi Kegelapan akan semudah menangkap kura-kura dalam toples. Tidak mungkin dia akan membiarkan kesempatan besar seperti itu berlalu begitu saja. Sesungguhnya setiap kesuksesan tidak dapat dipisahkan dari keberuntungan, bakat, dan ketekunan. Long Chen memiliki bakat dan ketekunan. Dalam hal keberuntungan, dia juga sangat luar biasa. Misalnya, dia kebetulan memiliki pedang lingki yang dapat membunuh roh primordial, dan dia kebetulan bertemu dengan binatang buas yang menyerang kota. Semua ini akan menjadi kunci kesuksesannya. Semua orang beruntung. Masalahnya adalah apakah mereka berani memanfaatkan kesempatan ini atau tidak. Long Chen adalah orang yang berani. Setelah berpikir dengan saksama dan memastikan tidak ada celah, tatapan matanya yang dingin akhirnya sedikit rileks. Dia berkata, Namamu Tu. Melihat Long Chen akhirnya tidak begitu bermusuhan, Tu sangat bersemangat dan buru-buru berkata, Ya, utusan Dewa. Long Chen terus bertanya, Apakah benar-benar ada binatang buas yang akan menyerang suku Batu Hitam? Tu buru-buru berkata, Ya, pendeta berjubah hitam telah menghitung bahwa dalam waktu tiga hari, pasti akan ada binatang buas yang menyerang kota. Hanya Jenderal Barbar ke atas yang dapat menghadapi binatang buas tersebut. Bahkan prajurit bertaring sembilan pun tidak dapat melakukannya. Begitu binatang buas tersebut masuk ke dalam suku, pasti akan ada banyak korban dan orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Oh, ucap Long Chen. Dia bertindak seolah-olah dia sedang ragu-ragu. Tu sekali lagi berlutut di tanah dan buru-buru bersujud. Ia berkata, Utusan Dewa, nyawa para korban kegelapan ada di tanganmu. Tu memohon padamu untuk menyelamatkan kami. Long Chen membantunya berdiri dan bertanya dengan serius, Tapi, apakah kamu sudah memikirkan satu hal? Tu bertanya dengan ragu, Apa itu? Long Chen berkata, Sebenarnya, aku adalah manusia. Leluhurku menyerbu tempat ini puluhan ribu tahun yang lalu dan membawa bencana besar bagimu. Kamu masih menyimpan kebencian yang mendalam kepadaku. Aku tidak tahu mengapa aku tiba-tiba muncul di tempat ini, tetapi aku harus menyelesaikan tugas membunuh binatang buas. Namun, di sepanjang jalan, aku telah menjadi incaran para penyintas kegelapan. Jika kamu memintaku untuk pergi ke suku Batu Hitam, aku khawatir aku akan dibunuh. Wajah Tu tampak kusam. Dia mencerna apa yang dikatakan Long Chen. Sejujurnya, dia juga membenci ras manusia sebelumnya, tetapi faktanya Long Chen baru saja menyelamatkannya. Kata-kata Long Chen sangat mistis. Kedengarannya seperti dia dipilih oleh Dewi Kegelapan untuk menyelamatkan para korban kegelapan, tetapi dia tidak tahu mengapa itu terdengar lebih nyata. Tu dengan cepat dibuat bingung oleh Long Chen. Dia bereaksi dan berkata dengan keras, ini pasti kehendak Dewi. Curisilah, kamu tiba-tiba muncul di sini dan bersedia membantu kami membunuh binatang buas. Dewi pasti telah mengirimu. Jangan khawatir, kamu adalah utusan dewa. Aku bersumpah untuk melindungimu dengan nyawaku. Tanpa persetujuanku, tidak seorang pun dapat menyentuhmu. Aku ingin mereka melihat semua binatang buas jatuh di bawah pedangmu dan mati satu per satu, alih-alih beregenerasi tanpa henti dan terus menyerang kota. Dia berhasil. Melihat mata fanatik pemuda itu, Long Chen tahu bahwa dia telah berhasil. Ini jauh lebih baik daripada pengendalian jiwa karena dia telah berhasil membuat pemuda itu sepenuhnya percaya kepadanya dan bersedia bertarung untuknya. Status putra kegelapan sangat tinggi. Dia adalah orang yang paling dekat dengan para dewa. Dengan persetujuan dan dukungannya, ditambah dengan pengibaran api oleh Tu, tidak ada masalah sama sekali. Long Chen ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, jika memang begitu, aku akan menemanimu ke suku Lava Hitam. Namun, aku orang yang berprinsip dan tidak ingin melakukan hal-hal yang melelahkan dan tidak menguntungkan. Jika kamu tidak peduli dengan konsekuensinya dan ingin menyerangku, aku pasti tidak akan tinggal. Iya, aku berjanji padamu bahwa kau adalah Sang Oracle. Tidak ada yang berani menghujat para dewa. Tu sangat gembira. Itu sudah selesai. Utusan dewa, silakan ikuti aku. Aku akan menunjukkan jalan untukmu. Tatapan Long Chen dingin saat dia mengikuti kelompok lainnya. Kali ini, dia ingin masuk ke suku Black Rock secara terbuka. Ini adalah kesempatan sekaligus tantangan. Berani sekali kau. Di Aula Tarinaga, banyak orang mengatakan ini. Ada yang memuji, ada pula yang mengejek Long Chen karena tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Saya merasa orang ini terlalu berisiko dan tidak dapat diandalkan. Dia tidak cocok menjadi Kaisar Bella diri suci. Dia hanya seorang penjudi, kata seseorang. Orang lain tertawa dan berkata, mungkinkah orang yang biasa-biasa saja, tidak punya kemampuan untuk membuat keputusan, dan tidak punya nyali lebih cocok menjadi Kaisar Bella diri suci. Saya pikir pemimpin yang seperti serigala jauh lebih kuat daripada pemimpin yang seperti domba. Setiap orang punya pendapat masing-masing dan perdebatannya tidak ada habisnya. Long Chen berhasil menjadi topik pembicaraan, tetapi pada kenyataannya, tidak banyak orang yang menganggapnya hebat. Dalam proses kemajuan Long Chen, Feng Zilin telah mendekati patung Dewi kegelapan beberapa kali. Dia bahkan hampir berhasil sekali. Adapun Yang Chen, dia masih menunggu kesempatan yang paling tepat. Tingkat ketahanan ini tidak buruk. Saat ini, variabel terbesar adalah Long Chen. Dalam perjalanan kembali ke suku Blackrock, Long Chen berbicara dengan Tu, mencoba memahami struktur sisa kegelapan dari percakapan mereka. Dari percakapan mereka, Long Chen tahu bahwa ada suku utama di antara sisa-sisa kegelapan. Di suku ini, ada lebih dari tiga pendeta berpakaian hitam dan seorang Raja Barbar yang sebanding dengan seorang ahli bela diri. Raja Barbar adalah penguasa delapan suku utama. Di suku Blackrock, pemimpin tertinggi adalah seorang pendeta berpakaian hitam. Ayah Tu adalah seorang pendeta berpakaian abu-abu. Di antara para pendeta berpakaian abu-abu, dia dianggap relatif kuat. Long Chen memperkirakan bahwa dia seharusnya sekuat Wen Ren Jingtau. Di suku Blackrock, ada sekitar tiga pendeta berpakaian abu-abu yang dapat mengalahkannya secara langsung, dan seorang pendeta berpakaian hitam yang dapat membunuhnya seketika. Mereka semua adalah kekuatan yang berbahaya. Adapun pendeta berpakaian abu-abu lainnya, mereka tidak boleh diremehkan. Mereka agak berbahaya. Adapun jenderal Barbar itu, dia bukanlah ancaman. Saat mendekati suku Blackrock, Long Chen berkata dengan suara yang dalam, Tu, mengapa kamu percaya padaku? Aku manusia. Entahlah. Mungkin itu intuisi. Putra kegelapan yang berkulit gelap itu tersenyum tipis. Di kejauhan, suku Blackrock diselimuti kabut hitam. Benteng kokoh itu menghalangi pandangan Long Chen. Ini adalah benteng yang telah dibangun selama beberapa generasi. Semuanya terbuat dari bahan yang kokoh dan luar biasa. Ditambah dengan penjaga, benteng itu mampu menghalangi gerak maju sebagian binatang buas. Namun benteng ini tidak sepenuhnya tertutup rapat. Long Chen bertanya, jika ada binatang buas yang bisa terbang, bukankah mereka akan bisa mencapai suku tersebut langsung dari langit? Tu berkata, ya, tetapi binatang buas yang bisa terbang jumlahnya sangat sedikit. Binatang buas apapun yang bisa terbang sangat menakutkan. Suku kami menjaga tempat ini dengan ketat setiap hari. Mereka tidak akan bersantai sedikitpun karena ini menyangkut kehidupan seluruh suku. Long Chen memiliki pemahaman umum tentang situasinya. Itu juga karena lingkungan hidup yang keras sehingga sisa-sisa kegelapan tidak menemukannya bahkan setelah bertahun-tahun. Faktanya, bakat dan fondasi mereka lebih kuat daripada sebagian besar ras manusia. Mereka bahkan lebih disukai oleh surga. Tuan Oracle, jangan khawatir. Mereka sangat mudah diajak bicara. Aku akan menjelaskannya dengan jelas. Tu berkata dengan tegas saat mereka mendekat. Long Chen mengangguk. Keduanya mendekati suku Blackrock. Tak lama kemudian, dari kaki gunung hingga ke puncak, beberapa sisa kegelapan menemukan Long Chen dan Tu dari jauh. Saat mereka melihat kemunculan Long Chen, seluruh sisa kegelapan menjadi bersemangat. Ras manusia, iblis. Tidak seorang pun tahu siapa yang pertama berteriak, tetapi seluruh benteng menjadi gempar. Sejumlah besar ahli melesat ke langit dan bergegas ke arah Long Chen. Long Chen menemukan bahwa gravitasi di langit sangat kuat di negara kegelapan. Sangat sulit untuk menstabilkan tubuh seseorang di langit. Agak mirip dengan situasi di reruntuhan Gunung Tiewei di neraka abadi. Secara umum, yang terbaik adalah bertarung di darat. Long Chen tidak akan memilih untuk menyerang ke langit. Bukan hanya binatang buas, prajurit biasa pun akan kesulitan menjaga stabilitas di langit. 1502. Bahkan di waktu normal, setidaknya akan ada satu pendeta berpakaian abu-abu yang menjaga di luar benteng. Ketika binatang buas hendak menyerang kota, akan ada total tiga pendeta berpakaian abu-abu yang menjaga di dalam benteng. Ketika Long Chen ditemukan, seseorang segera memberitahu ketiga pendeta berpakaian abu-abu. Para pendeta berpakaian abu-abu adalah para pejuang yang telah melalui dua kesengsaraan Nirvana. Mereka mungkin berada di tahap awal kesengsaraan Nirvana kedua, atau di tahap akhir. Namun pada kenyataannya, kemungkinan mereka berada di tahap akhir Nirvana Tribulation kedua relatif kecil. Lagi pula, tanpa bakat yang cukup, sangat sulit untuk mencapai tahap akhir dan menghadapi Nirvana Tribulation ketiga. Untuk sesaat, sejumlah besar prajurit gigi hitam mengepung Long Chen, mencegat Long Chen di tengah jalan menuju gunung. Pada dasarnya, mereka yang memenuhi syarat untuk menjaga di luar adalah prajurit dengan tujuh taring ke atas, yang setara dengan tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Ratusan prajurit gigi hitam mengepung Long Chen dalam waktu yang sangat singkat. Jika mereka tidak melihat Saint of Darkest berdiri di samping Long Chen, mereka mungkin akan langsung menyerang. Justru karena masalah ini melibatkan Saint kegelapan, mereka untuk sementara mengepung Long Chen dan tidak berani bertindak gegabuh. Faktanya, ini adalah pertama kalinya bagi setiap prajurit gigi hitam untuk melihat ras manusia. Pemahaman mereka tentang ras manusia berasal dari kisah lisan para leluhur mereka. Tidak ada catatan tertulis yang spesifik. Karena ini adalah kisah lisan, wajar saja jika ada yang dilebih-lebihkan. Faktanya, di mata sisa-sisa kegelapan, setiap ras manusia adalah iblis yang tidak dapat diampuni dan musuh sisa-sisa kegelapan. Musuh dari puluhan ribu tahun lalu telah muncul kembali secara tak terduga. Awalnya, binatang buas yang tidak dapat dibunuh sudah menjadi mimpi buruk bagi sisa-sisa kegelapan. Jika ras manusia muncul dalam skala besar lagi, sisa-sisa kegelapan pasti akan menderita banyak korban. Semua orang menyadari pentingnya masalah ini, dan semua perhatian mereka terfokus pada Long Chen. Di satu sisi, mereka menilai ras manusia yang misterius ini, dan di sisi lain, mereka dipenuhi dengan kebencian. Semuanya, jangan gugup. Dia bukan musuh. Semua orang, jangan menyerang lebih dulu. Dia bukan ras manusia, tapi orekel dari sisa-sisa kegelapan. Sang Santo kegelapan juga telah menduga situasi ini, jadi dia berusaha sebaik-baiknya untuk menjelaskan. Peramal, perkataan Tu masih sangat berbobot. Para prajurit gigi hitam itu sedikit terkejut, tetapi mereka tidak berani lengah. Tu melanjutkan penjelasannya, semuanya, tidak perlu panik. Dia bukan manusia, juga bukan iblis. Dia baru saja menyelamatkanku dari mulut binatang buas. Dia penyelamat kita, bukan iblis. Harap hormati dia. Mengenai hal-hal spesifik, kita akan menunggu kedatangan pendeta berjubah abu-abu. Semua orang, turunkan kewaspadaan kalian. Mendengar jaminan Tu, para prajurit gigi hitam saling berpandangan dan sejenak menurunkan kewaspadaan mereka. Bagi mereka, Saint of Darkest masih merupakan eksistensi yang agung. Dia adalah seseorang yang melayani Dewi Kegelapan. Bahkan dia disebut sebagai Oracle. Meskipun mereka tidak yakin, pasti ada alasan di baliknya. Sang Oracle hadir dalam mimpi setiap sisa kegelapan. Setiap kali mereka melihat anggota klan mereka mati di mulut binatang buas, mereka akan berfantasi bahwa utusan Tuhan akan datang dan menyelamatkan mereka. Namun selama bertahun-tahun, jumlah kemunculan utusan Tuhan sangat sedikit. Hanya ada beberapa kali utusan Tuhan datang untuk menyelamatkan para penyintas kegelapan yang berada di ambang kepunahan. Semua orang menghormati utusan ilahi. Khususnya, suku Blackrock akan menghadapi serangan binatang buas. Sekarang, semua orang dalam keadaan panik. Setidaknya selama beberapa hari, seluruh suku Blackrock akan melewati suasana suram. Tatapan Longchen acuh tak acuh. Dia tidak bergerak dan menatap lurus ke depan. Dia tidak membiarkan gerakan atau tatapan mereka mengganggunya. Maafkan saya, Tuhan Oracle. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskannya. Wajah Tuhan penuh dengan permintaan maaf. Pada saat ini, tiga sosok abu-abu, bersama dengan banyak jenderal barbar, bergegas keluar dari benteng. Inilah kekuatan sejati yang melindungi suku Blackrock. Para prajurit Blacktooth sebelumnya hanya bisa dianggap sebagai penjaga. Ketika para pendeta berjubah abu-abu dan jenderal barbar tiba, yang lain memberi jalan bagi mereka, sehingga ketiga pendeta berjubah abu-abu dan sekitar sepuluh jenderal barbar muncul di depan Longchen. Ketika mereka berdiri diam, Tuhan menjadi gugup dan segera berkata, para pendeta berjubah abu-abu, jangan gelisah. Aku punya sesuatu yang penting untuk diumumkan kepada semua orang. Ketiga pendeta berjubah abu-abu itu muncul. Seluruh tubuh mereka diselimuti jubah abu-abu. Jubah itu sudah tua dan compang kemping, dan ada pola bulan hitam di bagian belakang. Mereka tinggi seperti jenderal barbar, tetapi tatapan mereka jelas jauh lebih dalam. Karena mereka mengikuti dewa sepanjang tahun, kecerdasan mereka jauh lebih tinggi daripada jenderal barbar biasa. Longchen menyadari bahwa ini adalah sekelompok orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Tantangan sesungguhnya akan segera dimulai. Hampir semua orang di aula tari naga menoleh ke arah mereka. Tuh tampak gembira dan berseru dengan keras, para pendeta berjubah abu-abu yang terhormat, Tuan Jenderal Barbar, putra kegelapan, Tuh, ceritakan kepada kalian apa yang terjadi padaku hari ini. Hari ini, di bawah perlindungan dua jenderal barbar, aku pergi ke suku Blackrock untuk meminta bantuan. Dalam perjalanan, aku diserang oleh binatang buas. Demi menyelamatkanku, dua jenderal barbar itu mengorbankan diri mereka untuk mengikuti Dewi. Aku juga hampir mati, tetapi pada akhirnya, aku diselamatkan. Dia menunjuk Longchen dengan penuh semangat dan berkata, mungkin sulit bagimu untuk mempercayai ini. Ketika aku melihatnya menggunakan pedang hitam panjang untuk menusuk tubuh binatang buas itu, menyebabkan kematiannya, aku terkejut, karena ini bukan kematian biasa. Binatang buas itu benar-benar mati. Ia tidak menghasilkan api kelahiran kembali, dan tubuhnya membusuk secara alami. Aku bersumpah atas nama Dewi Kegelapan bahwa semua yang kukatakan adalah kebenaran. Jika ada sedikit saja kepalsuan, biarkan Dewi meninggalkanku dan biarkan aku tenggelam selamanya, tidak akan pernah terlahir kembali. Demi melindungi Longchen, Tuh membuat perkataannya sangat serius. Binatang buas itu sudah mati. Kerumunan orang tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Mereka menatap Longchen dengan kaget. Putra Kegelapan yang bermartabat adalah orang yang sangat dihormati di setiap suku. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan. Pada saat ini, Tuh benar-benar bersumpah atas keyakinannya sendiri. Setidaknya, semua prajurit gigi hitam mempercayainya. Dia menyelamatkanku. Atas permintaanku, dia bersedia membantu kita mengusir serangan binatang buas itu. Akulah Sang Oracle yang agung, aku bersedia mengorbankan segalanya, termasuk nyawaku, untuk mengikutimu. Setelah mengatakan itu, mata Tuh dipenuhi dengan kesucian. Dia dengan tegas berlutut di depan Longchen. Dia bersujud di tanah, bersujud sekali, dan tidak bangkit lagi. Para prajurit gigi hitam yang mengelilinginya, mulai dari yang pertama berlutut, diikuti oleh yang kedua dan ketiga. Tak lama kemudian, hampir semua orang berlutut. Beberapa yang tidak percaya padanya mengikuti kerumunan dan berlutut. Untuk sesaat, hanya para jenderal barbar dan pendeta berjubah abu-abu yang tidak berlutut. Selamat datang, Oracle, karena telah menyelamatkan suku kami. Tuh berteriak dengan suara rendah. Selamat datang, Oracle. Satu persatu, para prajurit gigi hitam mengikuti kata-kata Tuh. Mereka relatif sederhana dan percaya pada sumpah Tuh. Meskipun dia tidak tega membuat seorang pemuda bingung, kadang-kadang dia perlu berpikiran jernih tentang keyakinannya. Tidak seorang pun tahu apakah pertemuan hari ini akan menjadi hal baik di masa mendatang. Hanya para jenderal barbar dan pendeta berjubah abu-abu yang tidak bisa memutuskan sejenak. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting. Itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan sendiri oleh Tuh, juga tidak bisa diputuskan oleh tiga pendeta berjubah abu-abu. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam suku tersebut adalah pendeta berjubah hitam. Long Chen tahu bahwa jika dia bahkan tidak bisa melewati tiga pendeta berjubah abu-abu, dia juga tidak akan bisa melewati pendeta berjubah hitam. Dia tidak sabar, dan dia dengan sabar menunggu tanggapan mereka. Putra kegelapan, berdirilah terlebih dulu. Masalah ini sangat penting. Kita bisa membicarakannya. Salah satu pendeta berjubah abu-abu melangkah maju dan berkata dengan tenang. Mereka semua pada dasarnya adalah orang tua. Semuanya, berdirilah terlebih dahulu, kata seorang pendeta berjubah abu-abu lainnya. Para pendeta berjubah abu-abu, apakah kalian tidak percaya pada kepercayaanku kepada Dewi? Tuh berdiri dan menatap mereka dengan dingin. Bukan seperti itu. Hanya saja masalah ini sangat penting. Kami tidak melihat kebenaran yang dikatakan putra kegelapan dengan mata kepala kami sendiri, jadi. Pada titik ini, pendeta berjubah abu-abu itu tidak melanjutkan. Dia menatap longchen dan menunggu tanggapan longchen. Masalah ini tidak sepenuhnya diputuskan oleh putra kegelapan. Pada akhirnya, itu masih tergantung pada apa yang dikatakan longchen. Jika dia adalah oracle, dia tidak perlu diam saja. Oleh karena itu, ketiga pendeta berjubah abu-abu dan sepuluh jenderal barbar semuanya menunggu tanggapan longchen. Pada saat yang sama, mereka diam-diam memantau setiap gerakan longchen. Menurut mereka, putra kegelapan masih muda. Mungkin dia akan dibuat bingung oleh musuh. Ini adalah waktu yang krusial, dan tidak boleh ada kecelakaan yang terjadi. Jika terjadi kesalahan, mereka semua akan menjadi pendosa dalam sejarah. Untuk masalah sepenting itu, tidak peduli seberapa nyatanya, mereka tidak dapat mendengarkan pendapat pribadi itu. Di bawah tekanan tiga prajurit di kesengsaraan nirvana kedua, hati longchen tenang. Di permukaan, dia akhirnya mulai berbicara. Dia merendahkan suaranya dan berkata-kata demi kata, Aku bukan utusan Tuhan. Aku hanya beruntung bisa membunuh binatang buas dan membasmi mereka sepenuhnya. Jika bukan karena Tumou, aku tidak akan datang ke sini. Jika kamu tidak puas denganku, aku akan pergi sekarang. Dalam pikiran Tuh, dia memiliki kepribadian yang sombong dan menyendiri. Bahkan saat ini, dia masih sama. Jika dia tidak setuju dengan mereka, dia akan memilih untuk langsung pergi. Jika dia benar-benar ingin pergi, Tuh tidak bisa menghentikannya. Dia hanya bisa memarahi tiga pendeta berjubah abu-abu dengan cemas. Dalam tiga hari, binatang buas pasti akan membawa malapetaka bagi suku Blackrock. Kalian telah memaksa oracle pergi hari ini. Kalian adalah pendosa suku kegelapan. Kalian pasti akan ditolak oleh Dewi. Kalian adalah pembunuh yang membunuh orang-orang kalian sendiri. Tidak semua orang serasional para pendeta berjubah abu-abu. Misalnya, para prajurit Blackfang melihat Longchen hendak pergi, mereka berlutut lagi dan mendesak Longchen untuk tetap tinggal. Ketiga pendeta berjubah abu-abu itu merasa sangat tidak berdaya di bawah tuduhan publik. Ada banyak kebenaran dalam masalah ini. Jika itu benar-benar utusan Dewa, maka mereka tidak akan tahan dengan tuduhan sebesar itu. Oleh karena itu, ketiga pendeta berjubah abu-abu itu buru-buru menghalangi jalan Longchen. Salah satu dari mereka berkata, Maaf, saya salah bicara. Saya harap Tuhan utusan Dewa dapat memaafkan saya. Namun, utusan Dewa terlalu penting bagi kami, sisa-sisa kegelapan. Jika utusan Dewa benar-benar dikirim oleh Dewi, maka dia seharusnya mengerti kesulitan kami. Kami bersumpah bahwa semua yang kami lakukan adalah untuk orang-orang Dewi. 1503 Faktanya, ketika pendeta berpakaian abu-abu datang untuk mencegatnya dan mencegahnya pergi, Longchen tahu bahwa dia telah melewati rintangan pertama. Pada akhirnya, mereka juga mempercayai setengah dari hati mereka, tetapi mereka tidak berani ceroboh. Secara logika, mereka harus mengirim Longchen ke pendeta berpakaian hitam dan membiarkannya memutuskan. Namun, jika mereka tidak memeriksa sedikit dan membiarkan orang yang tidak dapat dijelaskan masuk, mereka juga akan dimarahi. Hal yang paling penting adalah menguji keaslian kata-kata tu. Untuk menguji keaslian kata-kata tu, tidak ada binatang buas di sini, jadi mereka tidak bisa menguji apakah Longchen bisa membunuh binatang buas, tetapi mereka masih bisa menguji kekuatannya. Jika dia bahkan tidak dapat mengalahkan seorang pendeta berpakaian abu-abu, bagaimana dia dapat menghadapi binatang buas? Oleh karena itu, salah satu pendeta berpakaian abu-abu menundukkan kepalanya dan berkata, saya berharap dapat bertukar petunjuk dengan Anda, Tuhan. Saya harap Anda dapat mengerti jika Anda menunjukkan kekuatan Anda. Saya melakukan ini untuk sisa-sisa kegelapan. Jika Anda benar-benar oracle, saya bersedia melayani Anda dan melakukan apapun untuk Anda. Ngomong-ngomong, tidak ada yang salah dengan itu. Lancang, Tuh sedikit marah dan berkata, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bertarung dengan oracle. Tanpa diduga, Longchen sangat lugas dan berkata, aku tidak ingin menguji kekuatanku. Ayo. Ia bergerak cepat, melewati tiga pendeta berpakaian abu-abu, dan segera tiba di ruang terbuka di kaki gunung. Berbalik, ia menunjuk pendeta berpakaian abu-abu dan berkata, kau boleh bergerak. Sisa-sisa kegelapan memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Kebanyakan orang mempercayainya sepenuhnya, dan hanya para petinggi yang relatif aman. Jika itu benar-benar oracle, betapa tidak sopannya jika benar-benar menyerangnya di pintu. Namun, pendeta berpakaian abu-abu itu sudah berjalan menuju Longchen. Para prajurit gigi hitam mulai diam-diam menyalahkan pendeta berpakaian abu-abu. Tetapi tidak ada jalan lain. Tuh juga sangat tidak berdaya. Ini adalah sesuatu yang dipilih Longchen. Tentu saja, ia percaya bahwa sang oracle maha kuasa, dan siapapun yang berani menyinggung perasaannya pasti akan diberi pelajaran yang mengerikan. Ketika pendeta berpakaian abu-abu berdiri di depannya, Longchen tidak mengatakan sepatah kata pun dan mulai bergerak. Pihak lain adalah seniman bela diri Nirvana Tribulation tahap awal. Sejujurnya, dia sangat kuat, setara dengan eksistensi seperti Fuhai. Namun, Longchen saat ini tidak lemah. Meskipun Nirvana Force-nya tidak sebagus pihak lain, dia memiliki keuntungan besar dalam aspek lain. Maaf atas pelanggaranmu. Saat semua orang menyaksikan, pendeta berjubah abu-abu itu memilih untuk menyerang juga. Mereka percaya pada kegelapan dan menggunakan kekuatan kegelapan. Kekuatan Nirvana Hitam membentuk garis-garis pola iblis di permukaan tubuhnya, dan pola-pola iblis ini mengandung kekuatan yang sangat besar. Setelah mencapai kesengsaraan Nirvana Kedua, seseorang akan memiliki pemahaman lebih dalam tentang Dao Surgawi. Mereka percaya pada kegelapan dan mungkin mengolah Dao Kegelapan. Dao Kegelapan juga memiliki berbagai atribut, dan bahkan lebih rumit daripada Dao Angin. Tombak Pembunuh Iblis Kekuatan Nirvana yang gelap membentuk empat pusaran besar di tangannya. Kekuatan gelap yang misterius dan kabur itu mengembun di keempat telapak tangannya, secara bertahap membentuk empat tombak hitam sepanjang tiga meter. Tombak-tombak ini sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan Nirvana, dan mengandung kekuatan yang dahsyat. Gelombang cahaya dapat menyebabkan ruang bergetar. Tombak Pembunuh Iblis seharusnya merupakan teknik Dao Bawaan yang mirip dengan pedang pembelah langit milik Feng Zilin. Akan tetapi, hanya ada satu pedang pembelah langit, sementara ada empat tombak Pembunuh Iblis. Lawan memiliki empat lengan, dan mengendalikan keempat tombak ini bagaikan ikan di air. Long Chen tidak berani meremehkan lawannya. Kali ini, untuk mengintimidasi orang-orang itu, dia harus menang dengan indah. Pedang lingki hitam dan pedang Pembunuh Dewa Abu-Abu yang dipenuhi aura kematian dan melahap muncul di tangan Long Chen secara bersamaan. Keduanya adalah pedang yang menentang surga. Begitu kedua pedang ini muncul, aura Long Chen tiba-tiba berubah. Di bawah pembalikan, dia benar-benar menekan pendeta berpakaian abu-abu itu. Merusak. Tanah bergetar. Pendeta berpakaian abu-abu itu memegang empat tombak Pembunuh Iblis dan muncul di depan Long Chen dalam sekejap. Dengan kecepatan yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang, dia menyerang Long Chen dengan serangan terkuat yang bisa diakerahkan. Surga melahap sembilan naga. Long Chen tidak menahan diri. Dia menggunakan pedang lingki dan sembilan naga pemakan surga sejak awal. Sembilan naga pemakan surga yang dilakukan oleh pedang lingki memiliki dampak roh primordial yang mengejutkan, dan itu tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik. Sembilan aliran energi pedang naga suci melonjak keluar dengan dahsyat, berputar di sekitar formasi cahaya. Dalam sekejap mata, mereka berada tepat di depan pendeta berjubah abu-abu. Sejumlah besar tanah terlempar, dan para penonton terkesiap kaget. Mengaum. Pedang ki berubah menjadi naga, melahap lawan. Pendeta berpakaian abu-abu itu terkejut. Dia buru-buru melemparkan dua tombak pembunuh Iblis di tangannya seperti lembing, menghalangi serangan Longchen sebelum sembilan naga pemakan surga mencapainya. Boom, boom. Dengan dua ledakan, tombak pembunuh Iblis hancur. Namun pada kenyataannya, pendeta berpakaian abu-abu, yang berada dalam kesengsaraan Nirvana II, tidak bisa diremehkan. Sembilan naga pemakan surga milik Longchen tidak dapat memanfaatkannya. Satu-satunya keuntungan yang dimilikinya adalah bahwa dampak roh primordial dari pedang lingki telah mengenai pendeta berpakaian abu-abu, menyebabkannya merasakan sakit yang tajam di kepalanya untuk waktu yang singkat. Pikirannya menjadi kosong, dan dia mundur dengan menyedihkan. Longchen tidak menyianyiakan kesempatan ini. Dia menendang dengan kedua kakinya dan sudah berada di depan pendeta berpakaian abu-abu itu. Formula karakter surga, pedang pembunuh dewa melepaskan empat sinar kipedang. Kipedang kematian abu-abu, kipedang pemakan, kipedang gelap, dan kipedang korosif segera menjerat dua tombak pembunuh Iblis yang tersisa. Di bawah cekikan yang hebat, mereka hancur. Pada saat berikutnya, pedang lingki milik Longchen telah menembus dari pendeta berpakaian abu-abu itu. Serangan itu efektif. Meskipun hanya sedikit tertusuk, roh primordial pendeta berpakaian abu-abu itu terluka. Dia berlutut di tanah, memegangi kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan kesakitan, menatap Longchen dengan penuh hormat. Dalam waktu singkat, Longchen telah mengalahkannya. Tahukah kebahwa aku menggunakan pedang ini untuk membunuh binatang buas itu? Longchen menyimpan pedang pembunuh dewa dan pedang lingki. Dia berdiri di depan pendeta berpakaian abu-abu dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata lagi, aku tidak ingin ikut campur. Jika memungkinkan, aku akan menunggu di sini sampai binatang buas itu datang. Lagipula, kau tidak percaya padaku. Tuan Utusan. Pendeta berpakaian abu-abu itu berlutut di tanah. Cara misterius yang menyebabkan roh primordialnya terluka membuatnya merasa kehilangan dan terkejut. Kekuatan Longchen telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Dia berlutut di tanah dari lubuk hatinya dan berkata dengan keras, Tuan Utusan, mohon maafkan kecerobohan saya. Anda memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Sekarang saya percaya bahwa Anda benar-benar utusan Tuhan. Silakan ikuti saya ke suku Batu Hitam. Setelah mengalaminya secara langsung, dia sudah diyakinkan oleh Longchen. Para penonton telah menyaksikan pertempuran itu dengan sangat saksama, tetapi mereka masih tidak dapat melihat gerakan mereka dengan jelas. Tampaknya dalam sekejap, pendeta berpakaian abu-abu itu telah dikalahkan dan berlutut di depan Longchen. Saat pendeta berpakaian abu-abu itu berlutut, sisa-sisa kegelapan terkejut. Mereka berlutut pada saat yang sama dan melihat ke arah Longchen dengan mata yang sangat suci. Mereka berteriak keras, Tuan Utusan, silakan masuk ke suku Batu Hitam kami dan lindungi suku kami. Orang yang paling bersemangat adalah Tuh. Ia sekali lagi menyaksikan keajaiban. Ia sudah bertekad untuk Longchen. Ia tahu bahwa Longchen awalnya tidak berniat membantu suku Batu Hitam. Karena khawatir, ia bergegas berlari di depan Longchen dan berkata, Tuan Utusan, tidak apa-apa. Mereka semua percaya padamu. Sekarang, kau hanya perlu menjelaskannya kepada pendeta berpakaian hitam. Longchen mengerutkan kening dan berkata, Lupakan saja. Aku tidak ingin masuk. Aku di sini bukan untuk bertarung denganmu, sisa-sisa kegelapan. Wajah Tuh tampak menyedihkan. Pada saat ini, sisa-sisa kegelapan lainnya membantunya. Ratusan sisa-sisa kegelapan berlutut di samping Longchen dan berkata, Tuan Utusan, silakan masuk ke suku Batu Hitam kami dan biarkan kami melayani Anda. Yang Mulia Utusan Ilahi, mohon ampuni dosa-dosa kami. Itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Kami pasti akan berdiri di sisi Anda dan tidak akan membiarkan siapapun menantang kekuatan ilahi Anda. Tuan Utusan, sesaat, semua orang memohon belas kasihan. Para jenderal barbar dan pendeta berpakaian abu-abu melihat bahwa Longchen mampu mengalahkan pendeta berpakaian abu-abu dengan mudah dan bahwa si pecundang juga bertekad untuk membunuhnya. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Lagipula, Tuh adalah orang yang melayani Tuhan. Dia bukan orang bodoh. Tidak peduli apa, orang ini harus diidentifikasi oleh pendeta berpakaian hitam. Di bawah permintaan orang banyak, Longchen menyipitkan matanya dan berpikir lama sebelum berkata, Baiklah, aku masih perlu berdiskusi dengan pendeta berpakaian hitammu tentang cara menghadapi binatang buas itu. Jika kita bertarung sendiri, kita akan kalah telak. Dia sangat berhati-hati dengan kata-katanya. Sama seperti sekarang, dia memberitahu mereka bahwa dia tidak perlu masuk. Dia hanya ingin berdiskusi dengan pendeta berpakaian hitam tentang cara menghadapi binatang buas itu. Di mata orang banyak, Longchen adalah orang yang benar dan tidak peduli dengan hal-hal sepele. Jika dia bukan utusan Tuhan, lalu siapa dia? Terima kasih, Tuhan utusan. Teriak orang banyak serempak. Kemudian, di bawah sinyal Longchen, mereka berdiri satu demi satu dan memberi jalan bagi Longchen. Mereka mengerumuni Longchen dan memasuki suku Blackrock. Pada saat yang sama, banyak orang mulai masuk untuk melaporkan berita tersebut. Seperti yang diharapkan, identitas Longchen sebagai utusan Tuhan pertama kali muncul di mata rakyat jelata. Pendeta berpakaian hitam itu mungkin tidak mengetahui identitas utusan utama Longchen, tetapi seluruh suku batu hitam sudah gempar. Di bawah pengaruh beberapa prajurit gigi hitam, kedatangan utusan Tuhan menyapu seluruh suku batu hitam dalam waktu yang sangat singkat. Bagi mereka, para dewa adalah penopang hidup mereka. Mereka percaya pada Dewi Kegelapan. Pada saat itu, ketika binatang buas hendak menyerang kota dan tidak ada yang tahu apakah mereka bisa terus hidup, tiba-tiba ada desas-desus bahwa seorang penyelamat telah tiba. Siapa yang tidak gembira? Untuk sesaat, hampir semua Dark Survivors di suku kuno ini muncul. Di bawah ekspektasi orang banyak, Longchen, ditemani oleh para jenderal barbar, prajurit Blacktooth, dan putra kegelapan, berjalan ke suku Blackrock yang dijaga ketat. Ini adalah utusan Tuhan. Banyak sekali orang yang membelalakan mata mereka dan menatap Longchen yang masih muda dan, kurus dengan tak percaya. Kau tidak tahu, tapi para utusan Tuhan dalam catatan kuno hanya memiliki sepasang lengan dan tidak bertanduk. Mereka terlihat kurus, tapi kekuatan mereka sangat mengerikan dan dapat membunuh binatang buas. Curisila, suku Blackrock terselamatkan. 1504. Pada saat ini, otoritas tertinggi, pendeta hitam, mungkin juga telah mendengar berita itu di sini. Longchen menatap ke depan dan berjalan dengan tenang, tetapi dia bisa melihat mata fanatik dari Darkest Remnants yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah mempercayakan kepercayaan mereka kepadanya. Bagi mereka, ia mungkin keluar dari mitos. Melihat begitu banyak sisa kegelapan yang membabi buta mendukungnya, Longchen sudah tahu bahwa rencananya hampir berhasil. Karena dia telah memegang kuncinya dengan kuat. Kuncinya bukanlah menaklukkan Black Priest dan memperoleh pengakuannya, melainkan menaklukkan masa dan puluhan ribu Darkest Remnant. Ada banyak orang, termasuk orang tua, wanita, dan anak-anak. Mereka semua menatap Longchen dengan tatapan ingin tahu. Mungkin mereka gembira, tetapi banyak prajurit gigi hitam yang terus bercerita kepada warga di sekitar mereka tentang bagaimana Longchen telah menyelamatkan putra suci kegelapan dan bagaimana dia dengan mudah mengalahkan pendeta abu-abu. Ahli muda sepertimu, kalau dia bukan Oracle, lalu siapa dia? Hanya Dewi kegelapan yang bisa menciptakan Oracle seperti itu, curi silah. Ia, sang Oracle yang pemberani, sang Oracle yang agung. The Survey Force of the Darkest sebenarnya cukup sederhana dan jujur. Hanya satu orang yang menyebarkan berita itu, dan segera, hampir semua orang mempercayai fakta ini. Dibandingkan dengan prajurit gigi hitam biasa, para wanita tua, lemah, dan anak-anak memiliki keyakinan yang lebih kuat dan lebih buta. Mereka sangat percaya pada pilihan tu dan percaya bahwa konstitusi putra kegelapan tu dianugerahkan oleh Dewi kegelapan. Kata-kata tu mewakili kehendak Dewi kegelapan. Karena bahkan putra kegelapan mengatakan bahwa Longchen adalah Oracle yang hebat, lalu apalagi yang tidak mungkin. Melihat bagaimana Longchen dikejar oleh sisa kegelapan, orang-orang di Aula Tarinaga, terutama kepala Aula Kuilhan Wu, merasa seolah-olah mereka baru saja ditampar. Tamparan itu sangat keras. Untuk sesaat, seluruh Aula Tarinaga sunyi, dan tidak banyak orang yang memperhatikan Dewa Beladiri Muda dan Feng Zilin, yang hendak berhasil. Selama waktu ini, Feng Zilin sekali lagi mendekati sasaran, dan Dewa Beladiri Muda telah menunggu kesempatan terbaik. Waktunya hampir tiba. Selama Dewa Beladiri Muda memperoleh patung Dewi Kegelapan, tidak peduli seberapa hebat kinerja Longchen, mustahil untuk membuka celah 25 poin. Sejujurnya, saya pikir Longchen hanya beruntung bisa masuk, kata salah satu petinggi. Tidakkah menurutmu kata-katamu menggelikan? Beruntung. Kau beruntung. Masuklah dan cobalah. Sejak dia muncul di hadapan putra kegelapan yang kudus, setiap langkah yang diambilnya sangat hati-hati. Setiap langkah yang diambilnya tepat. Jika itu kau, kau mungkin akan terbongkar hanya dalam beberapa langkah. Keduanya mulai bertengkar. Akhirnya pertengkaran itu dihentikan oleh ketiga Marsial Venerable. Jangan membantah. Kau akan segera tahu. Orang-orang tua, wanita, dan anak-anak itu mengira dia seorang utusan, tetapi apa yang bisa dia lakukan. Itu tergantung pada apakah pendeta berjubah hitam itu percaya atau tidak. Dia setingkat dengan kita, dan dia bukan orang bodoh. Tanpa persetujuan pendeta berjubah hitam, Longchen tidak dapat melakukan apapun. Dia bahkan tidak dapat mempertahankan hidupnya, kata pemimpin Kuil Hanwu dengan bangga. Memang, Longchen menghadapi rintangan yang paling penting. Jika dia dapat melewati pendeta berjubah hitam, dia akan dapat memperoleh patung Dewi Kegelapan. Tentu saja, semuanya bergantung pada penampilannya selanjutnya. Sekarang, sebenarnya, dia sudah punya rencana yang sangat sempurna. Jika dia mengikutinya, sama sekali tidak akan ada masalah. Sungguh lelucon. Alasan mengapa dia bisa sampai ke tahap ini sebagian besar karena kepribadian dan kebijaksanaannya. Dalam hal kebijaksanaan dan keberanian, serta ketegasan pemikirannya, belum lagi Yang Chen, bahkan Feng Zilin tidak dapat mengejarnya. Di tengah sorak-sorai puluhan ribu penyintas kegelapan, dua hal kecil yang telah dilakukan Longchen telah diperbesar tanpa batas. Keajaiban itu telah berakar kuat di hati orang-orang. Tuan Utusan, terima kasih. Tufang sangat gembira. Dialah yang mengundang Longchen untuk kembali. Karena itu, penderitaan apapun yang harus dihadapinya, ia harus menanggungnya. Tidak apa-apa. Longchen sangat menyukai pemuda ini. Suku Blackrock tidak besar. Tak lama kemudian, Longchen dan yang lainnya sudah berada di dekat pusat suku. Ini adalah suku kuno. Orang-orang masih tinggal di jamban yang bobrok, yang merupakan kebiasaan mereka. Di tengah-tengah suku, ada panggung tinggi. Meskipun masih ada jarak yang jauh di antara mereka, Longchen dapat melihat bahwa ada puluhan prajurit berdiri di panggung tinggi itu. Di antara mereka, lebih dari 30 adalah jenderal barbar dengan aksesori bulan purnama di dada mereka, dan sekitar 10 adalah pendeta berjubah abu-abu. Dikelilingi oleh semua pendeta berjubah abu-abu, ada seorang pria kurus berjubah hitam yang muncul di depan Longchen. Jubah hitamnya sangat longgar, dan topinya menutupi separuh wajahnya. Bagian belakang topinya terseret di tanah. Secara samar-samar, Longchen merasakan ada aura aneh pada pendeta berjubah hitam ini. Ini mungkin perasaan seorang pejuang di tahap ketiga Nirvana Tribulation. Dalam hal pertempuran, dia jelas tidak akan sebanding dengan pihak lain. Jika pihak lain ingin membunuhnya, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Pendeta berjubah hitam ini akan membawa bahaya terbesar baginya. Karena itu, Longchen tidak berani ceroboh sama sekali. Dikelilingi oleh puluhan ribu orang, Longchen dan yang lainnya berhenti sekitar 30 meter dari pendeta berjubah hitam. Di depan pendeta berjubah hitam, puluhan ribu orang menjadi tenang. Pada saat ini, Tu melangkah maju dan melaporkan kepada pendeta berjubah hitam, yang memiliki status tertinggi, dengan cara yang gembira, tentang Longchen. Dia mulai dari detailnya. Ketika pendeta misterius berjubah hitam mendengar bahwa Longchen benar-benar dapat membunuh binatang buas, dia mungkin sangat terkejut. Tiga pendeta berjubah abu-abu di samping Longchen juga memberitahunya apa yang terjadi di pintu masuk. Prajurit yang dikalahkan oleh Longchen mengatakan bahwa Longchen mengalahkannya dalam sekejap. Ketika semuanya telah selesai, mereka seolah-olah sedang menunggu pendeta berjubah hitam untuk membuat keputusan. Longchen menyadari bahwa orang ini sebenarnya sedang menatapnya. Ini sebenarnya adalah momen krusial dalam pertarungan hidup dan mati. Satu kesalahan saja bisa menyebabkan kematiannya. Longchen memahami hal ini dengan kuat. Jika dia bersikeras pada hal ini, dia tidak akan kalah. Dia masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Pendeta berjubah hitam itu bersikap dingin padanya, jadi dia menjadi semakin dingin sampai pihak lain menjadi tidak sabar. Akhirnya, di hadapan semua orang, pendeta berjubah hitam itu berkata dengan suara lembut, dia hanyalah manusia yang menyelinap masuk dan kebetulan memperoleh senjata yang bagus. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai utusan dewa? Umat manusia adalah musuh umat kita. Mereka pernah membunuh puluhan ribu orang kita. Dengan kebencian yang begitu dalam, apa yang kalian semua tunggu? Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan menjadi gempar. Di bawah komandonya, beberapa pendeta berjubah abu-abu dengan dingin datang, ingin menangkap Longchen. Ini hanya sekadar unjuk kekuatan. Tu adalah orang yang paling gugup di sini. Mendengar kata-kata pendeta berjubah hitam, dia langsung menjadi marah. Mengabaikan citranya, dia meraung, Pendeta berjubah hitam, apakah kamu tidak percaya kata-kataku? Demi jiwaku, ini pasti utusan dewa. Kamu tidak hanya mengabaikan utusan dewa, tetapi kamu juga ingin menyerang. Kamu ditakdirkan untuk dihukum oleh Dewi. Jika Dewi meninggalkan kita, kamu akan menjadi orang berdosa selamanya. Dia berdiri kokoh di samping Longchen dan menatap pendeta berjubah hitam itu dengan tatapan mata yang tak kenal menyerah. Dia berkata dengan lantang, hanya utusan dewa yang bisa membunuh binatang buas. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, seekor binatang buas mati di tangannya. Dia bersedia membunuh binatang buas untuk kita, bersedia membantu kita, tetapi kau ingin menangkapnya. Pendeta berjubah hitam, mungkinkah kau telah meninggalkan imanmu? Tu tidak memiliki kekuatan, tetapi dalam hal status, dialah satu-satunya yang dapat melawan pendeta berjubah hitam. Ucapan Tu langsung mengundang reaksi keras dari kerumunan. Tu selalu memiliki citra sebagai sosok yang dekat dengan rakyat, sedangkan pendeta berjubah hitam berjalan di puncak kekuasaan. Tingkat dukungan yang mereka terima pun berbeda. Dibandingkan dengan pendeta berjubah hitam yang berdarah dingin, kerumunan lebih mempercayai ucapan Tu. Dalam sekejap, kerumunan menjadi ramai. Melihat warga telah mengepung dan melindungi Longchen, para pendeta berjubah abu-abu menjadi bingung. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Longchen tahu bahwa selama dia bisa meraih kepercayaan rakyat, dia tidak akan pernah kalah. Tu berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Pada saat ini, gilirannya untuk berbicara. Semuanya, bisakah kalian mendengarkan saya sebentar? Suara Longchen dingin, berbeda dari suara rendah ras gelap. Ditambah dengan kendalinya, suaranya menyebar ke telinga ras gelap. Semua orang terdiam, ini adalah pertama kalinya utusan ilahi berbicara. Longchen berkata dengan suara yang jelas, saya berkomunikasi dengan semua orang dengan tulus. Pendeta berjubah hitam itu benar. Saya manusia, dan leluhur saya telah menyerbu ras anda. Saya tidak dapat menyangkal ini. Ini adalah kebencian dan pertikaian antara kedua ras, tetapi saya tidak ingin masalah ini ada hubungannya dengan saya. Saya bahkan tidak tahu tentang keberadaan ras gelap sampai saya datang ke sini. Jadi, mengapa saya datang ke tempat ini? Dia berhenti sejenak untuk membangkitkan minat semua orang sebelum melanjutkan, sebenarnya, saya juga tidak tahu. Dia berhenti sejenak untuk membangkitkan minat semua orang sebelum melanjutkan, sebenarnya, aku juga tidak tahu. Mungkin ini mimpi. Aku memperoleh pedang suci yang benar-benar dapat membunuh binatang buas. Aku juga sedang menjalankan misi, yaitu membunuh binatang buas hingga aku telah membunuh sejumlah binatang buas sehingga aku dapat meninggalkan tempat ini. Aku tidak tahu apakah aku oracle atau bukan, dan aku sendiri tidak dapat memastikannya, tetapi aku dapat menjamin bahwa karena aku memiliki keberanian untuk datang ke sini, aku tidak merencanakan apapun. Sisa-sisa kegelapan tidak memiliki apapun yang dapatku rencanakan. Tuh adalah teman baikku, dan dia memohon padaku, jadi aku berharap aku dapat membantunya. Semua orang sangat hangat kepadaku, dan aku juga sangat berterima kasih. Aku belum pernah membunuh sisa-sisa kegelapan, dan aku tidak akan melakukannya di masa mendatang, tetapi. Pada titik ini, dia menatap pendeta berjubah hitam dan berkata, Pendeta berjubah hitam tidak menyetujuiku dan menghukumku berdasarkan kesalahan para leluhur. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi aku dapat menjamin bahwa karena aku memiliki keberanian untuk datang ke sini, aku tidak merencanakan apapun. Ras gelap tidak memiliki apapun yang dapatku rencanakan. Tuh adalah teman baikku, dan dia memohon padaku, jadi aku berharap aku dapat membantunya. Semua orang sangat antusias terhadapku, dan aku juga sangat berterima kasih. Aku tidak pernah membunuh anggota ras gelap, dan aku tidak akan melakukannya di masa depan, tetapi. Sebagai seorang pemimpin, seseorang harus memiliki kevasihan yang sangat baik dan kemampuan untuk melebih-lebihkan emosi. Kata-kata Long Chen tulus, dan langsung menyentuh hati puluhan ribu anggota ras gelap. Pada saat yang sama, ia menempatkan dirinya pada posisi yang sangat tinggi, dan dengan tenang meremehkan kekeras kepalaan pendeta berjubah hitam itu. 1505. Perkataan Long Chen menimbulkan reaksi luar biasa dari Dark Remnan. Sebenarnya, Long Chen tidak pandai berbicara omong kosong, tetapi dia tahu bahwa itulah yang ingin dilihat orang-orang tua itu. Setelah mengatakan itu, dia tidak peduli dengan ekspresi pendeta berjubah hitam itu. Setelah melirik Tu, dia berbalik dan pergi. Faktanya, Dark Remnan berkerumun bersama dan tidak memberi jalan baginya untuk pergi. Tu berlutut di tanah dengan gelisah dan berkata dengan cemas, Tuan Oracle, Tolong, jangan pergi. Mereka hanya bingung sejenak dan membuat Anda marah. Saya yakin mereka akan segera bertobat. Dengan putra suci kegelapan memimpin, puluhan ribu sisa kegelapan menyerbu dan berlutut satu demi satu, memohon pengampunan. Keyakinan mereka telah mencapai tingkat obsesi, terutama saat mereka menghadapi musuh besar. Selain itu, Dark Remnan tidak memiliki banyak rencana seperti ras manusia, jadi mereka tidak memiliki cukup kebijaksanaan untuk membedakan apakah Long Chen mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Tuan Oracle, kami mohon Anda untuk tidak pergi. Benar sekali, Tuan Utusan Ilahi. Mereka hanya bingung sesaat, dan mereka akan segera mengetahuinya. Aku akan menjadi orang pertama yang menolak siapapun yang ingin bergerak melawan Tuan Utusan Ilahi. Jika mereka bersikeras melakukannya, mereka harus melangkahi mayatku. Benar sekali, kami akan melindungi Sir Oracle dengan nyawa kami. Kekuatan puluhan ribu orang yang berkumpul bersama cukup mengerikan. Long Chen berhasil memenangkan hati orang-orang sesuai rencananya. Faktanya, ini sesuai dengan harapannya. Dengan bantuan putra kegelapan suci dan keyakinan buta dari sisa kegelapan, masuk akal bagi mereka untuk mendukung Long Chen tanpa ragu-ragu. Alasan mengapa Long Chen berani datang ke sini adalah karena dia telah memberikan dirinya posisi yang jelas. Dia tidak bisa mendapatkan kepercayaan dari pendeta berjubah hitam sejak awal, tetapi dia bisa mendapatkan kepercayaan dari semua Dark Remnan. Pada saat ini, kepercayaan pendeta berjubah hitam tidak lagi begitu penting. Dia tidak bisa membunuh Long Chen di depan begitu banyak orang. Jika Long Chen benar-benar oracle, ini adalah tindakan penghujatan yang akan menyebabkan Sang Dewi meninggalkan Dark Remnan. Tidak ada seorang pun yang dapat menyandang nama seorang pendosa sepanjang saman. Selama sesaat, semua orang menunjuk jari mereka ke arahnya. Tak satupun pendeta berjubah abu-abu berani bergerak menghadapi tekanan yang begitu besar. Bahkan pendeta berjubah hitam tidak menyangka Long Chen mampu mengerahkan kekuatan seperti itu. Di Aula Tarinaga, para petinggi tercengang saat mereka melihat para penyintas kegelapan yang tak terhitung jumlahnya yang dengan fanatik mengikuti Long Chen. Memikirkan bahwa dia bisa menemukan metode seperti itu untuk menaklukkan mereka yang berada di bawah, alir-alir langsung mendapatkan kepercayaan pendeta berjubah hitam. Long Chen ini jenius. Ia, memiliki intuisi yang tajam dan mampu menganalisis untung ruginya, hanya dia yang bisa melakukan itu. Itu bukan pujian, tetapi fakta. Tentu saja, semuanya belum berakhir. Bagaimana jika pendeta berjubah hitam memutuskan untuk mengabaikan opini publik dan membunuh Long Chen? Singkatnya, Long Chen belum terbebas dari bahaya. Meskipun semua orang memohon, Long Chen tidak bisa pergi meskipun dia ingin. Pada saat ini, pendeta berjubah hitam itu akhirnya menundukkan kepalanya. Nada suaranya masih sangat tenang saat dia berkata, semuanya, tolong dengarkan aku. Dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah mengendalikan situasi. Setelah kerumunan itu tenang, dia berkata, semua yang kulakukan adalah untuk suku, bukan karena dendam pribadi. Ras manusia adalah musuh suku kita, ini tidak dapat disangkal. Selain itu, semua peramal Dewi memegang tombak hitam di tangan mereka, tetapi pemuda ini memegang pedang hitam di tangannya, yang agak berbeda dari yang lain. Masalah ini sangat penting, tidak peduli apapun, aku harus menahan tekanan dan mempertimbangkan masalah ini dengan saksama. Binatang buas akan segera menyerang kota, jika identitas Tuan Peramal itu benar, aku akan membuktikannya ketika saatnya tiba. Jika identitas itu benar, aku akan berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Peramal, tetapi jika itu salah, aku akan mewakili suku kita untuk membalaskan dendam leluhur kita. Kata-katanya membuat semua orang merasa sedikit lebih baik. Namun, mengingat kepercayaan para penyintas kegelapan kepada Dewi Kegelapan, mereka pasti akan merasa tidak enak jika memperlakukan Longchen seperti ini. Pendeta berjubah hitam itu berkata, Oracle, silakan datang ke Ola kami. Kami akan membahas secara rincin cara menghadapi binatang buas. Apakah itu mungkin? Itulah serangan balik pendeta berjubah hitam. Sekarang, ia punya dua pilihan. Satu adalah meninggalkan suku, menunggu para binatang buas datang, membunuh mereka, dan memperkuat posisinya di hati para penyintas kegelapan. Pilihan kedua adalah dengan berani menghadapi pendeta berjubah hitam. Pilihan kedua lebih berbahaya, tetapi jika ia tidak setuju, prestisinya sebagai Oracle akan terpengaruh. Pendeta berjubah hitam itu juga orang yang cerdas, jadi dia punya serangan balik seperti itu. Oracle, pendeta berjubah hitam itu telah bertobat dengan tulus dan bersedia mengikutimu. Aku harap kau bisa tetap tinggal di suku ini. Iya, Oracle, kami mohon padamu untuk tetap tinggal di suku ini. Mereka yang berlutut segera bersujud. Jika Long Chen keluar saat ini, itu akan menjadi pertunjukan yang berlebihan. Dia harus menerima tantangan. Menghadapi serangan pendeta berjubah hitam, Long Chen mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lugas, kalau begitu, pimpin jalannya. Kemudian, Long Chen mengetahui bahwa hanya mereka yang pangkatnya di atas pendeta berjubah abu-abu yang dapat memasuki Aula Suku Batu Hitam. Tentu saja, ini termasuk putra kegelapan, tuh. Di suku Blackrock, ada lebih dari selusin pendeta berjubah abu-abu. Setelah memasuki Aula, Long Chen kehilangan dukungan rakyat. Tanpa dukungan rakyat, Long Chen hanyalah kesemek lunak yang dapat dicubit sesuka hati. Di Aula Tarinaga, Kepala Kuilhan Wu tertawa dan berkata, Aku tahu bahwa Long Chen tidak semisterius yang kau kira. Anak muda sangat impulsif. Dia jelas mendapat dukungan dari orang-orang, tetapi dia masih ingin masuk. Bukankah dia mencari kematian dengan masuk ke dalam? Orang-orang di pihak Wen Ren Xi memutar mata mereka, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Memang bukan pilihan yang baik bagi Long Chen untuk menghadapi orang-orang ini sendirian. Jelas, pendeta berjubah hitam itu tidak percaya bahwa dia adalah oracle. Suasananya khidmat. Pendeta berjubah hitam dan pendeta berjubah abu-abu berbalik dan menatap Long Chen dan Tu dengan dingin. Tu tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, Semuanya, ada apa dengan ekspresi ini? Apakah ini cara mereka memperlakukan oracle? Apakah ini tingkat rasa hormat yang kalian miliki untuk Dewi? Anak kecil ini adalah anak yang baik. Ia mengira pendeta berjubah hitam dan pendeta berjubah abu-abu lainnya sudah menyerah. Padahal, apa yang mereka katakan sebelumnya hanya untuk dilihat oleh orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak. Pada saat ini, pendeta berjubah hitam dan beberapa pendeta berjubah abu-abu mengelilingi Long Chen. Pendeta berjubah hitam sama sekali tidak peduli dengan Tu dan berjalan menuju Long Chen selangkah demi selangkah. Perasaan akan adanya bahaya semakin kuat dan kuat. Tiga kesengsaraan nirwana. Jika pendeta berjubah hitam tiba-tiba menyerang, dia mungkin bisa membunuhnya. Long Chen merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Meskipun demikian, ia masih mampu mempertahankan penampilannya yang arogan dan tenang. Di aula tarinaga, para prajurit juga khawatir. Long Chen dapat dianggap sebagai orang aneh di antara mereka bertiga. Dia benar-benar menerobos masuk ke dalam suku secara langsung. Sebagai perbandingan, Dewa Beladiri kecil adalah yang paling aman. Dia berdiri berhadapan dengan prajurit terkuat di suku itu. Pendeta berjubah hitam, kau telah menghujat para dewa. Kau pantas mati. Kau akan dikutuk selamanya. Tu bereaksi dan menjadi sangat marah. Dia memamerkan tarinnya dan mengacungkan cakarnya ke arah pendeta berjubah hitam. Namun, pada saat ini, seorang pendeta berjubah abu-abu bergegas keluar dan menahan putra kegelapan. Ayah, lepaskan aku. Tu meronta sekuat tenaga dan meraum. Tatapan pendeta berjubah abu-abu itu dingin. Dia menutup telinga dan terus menahan Tu. Pada akhirnya, dia bahkan menutup mulut Tu sehingga dia tidak bisa berbicara. Setelah melangkah beberapa langkah, pendeta berjubah hitam itu berdiri di depan Long Chen. Ketika dia mengangkat kepalanya, Long Chen menyadari bahwa wajahnya bahkan lebih halus daripada Tu. Kulitnya juga benar-benar hitam, mirip dengan Tu. Dia juga seharusnya memiliki konstitusi putra kegelapan. Saat aku masih muda, aku juga adalah putra kegelapan, kata pendeta berjubah hitam itu tiba-tiba. Long Chen menatapnya dengan tenang dan tidak menjawab. Pada saat ini, dia tidak bisa mengungkapkan sedikitpun kebingungan di hatinya. Pendeta berjubah hitam itu sedang mengujinya. Alasan mengapa dia berani masuk adalah karena dia memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk menjamin bahwa dia akan baik-baik saja. Terlebih lagi, di tempat sekecil itu, jika pendeta berjubah hitam benar-benar menyerang, Long Chen juga bisa melarikan diri keluar. Ada puluhan ribu sisa kegelapan di luar yang akan melindunginya. Pendeta berjubah hitam itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan dingin, manusia, katakan yang sebenarnya. Mengapa kau datang ke suku Black Rock? Jalan itu telah ditutup oleh Kaisar Agung Zen Wu milikmu. Bagaimana kau bisa masuk? Tampaknya dia tahu banyak. Long Chen mengabaikan kata-katanya dan berkata, apakah kamu tahu betapa bodohnya kamu? Pendeta berjubah hitam itu sedikit marah dan berkata, jangan mencoba mengalihkan topik. Long Chen terkekeh dan berkata, benar saja, ada terlalu banyak orang bodoh sepertimu di antara para penyintas kegelapan. Aku datang ke sini untuk membunuh binatang buas. Jika kamu tidak menyambutku, kamu bisa membiarkanku pergi daripada menggunakan diskusi sebagai alasan untuk menipuku di sini. Ini akan membuatku memandang rendah dirimu dan memandang rendah dirimu. Kamu hanya memiliki sedikit keberanian, namun kamu berani memimpin suku. Apa? Apakah kamu ingin membunuhku di sini? Aku akui bahwa aku bukan lawanmu, dan aku tidak berpikir aku adalah utusan dewa, tapi... Long Chen terkekeh dan berkata, benar saja, ada terlalu banyak orang bodoh di antara para penyintas kegelapan. Pada titik ini, tatapan matanya acuh-ta'acuh seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Dia berkata, pokoknya, kamu akan menyesalinya. Keberanian. Pendeta berjubah hitam paling benci bila orang mengatakan dia tidak punya keberanian. Tu berjuang bebas saat ini. Matanya merah. Dia menatap pendeta berjubah hitam itu dengan marah dan meraung, sialan kau, kau akan menyesali keputusanmu hari ini selama sisa hidupmu. Kau tidak layak menjadi pendeta berjubah hitam. Selain kekuatanmu, kau hanyalah seonggok kotoran anjing. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengikuti Dewi Kegelapan? Apakah dia ingin membunuh Long Chen? Pendeta berjubah hitam itu juga berjuang dengan pertanyaan ini. Dia sebenarnya sangat takut. Mungkin kamu akan mengerti dalam tiga hari. Buat apa repot-repot? Long Chen mengingatkannya. Baiklah, tiga hari. Aku akan menunggumu dalam tiga hari. Pendeta berjubah hitam itu akhirnya mengambil keputusan. Tapi dia khawatir tentang Long Chen. Kandang gelap. Di bawah kendalinya, sangkar yang hanya dapat menampung satu orang itu disegel sepenuhnya dan memenjarakan Long Chen. Ini adalah teknik Tao primordialnya. Kegelapan memiliki kemampuan untuk memenjarakan. 1506. Benar saja, orang ini tidak bermaksud membahas apapun dengannya saat dia membujuknya masuk. Pendeta berjubah hitam itu tidak melihatnya sebagai utusan ilahi. Atau mungkin ada alasan lainnya. Tentu saja, dia tidak memiliki keberanian untuk membunuh Long Chen secara langsung. Meskipun Long Chen dipenjara, dia sebenarnya selamat dari bencana. Kandang gelap ini rapat, stabil, dan kedap udara. Rune di dalamnya berputar. Pemahaman seorang ahli kesengsaraan Nirvana ketiga tentang Dark Binding Tao tidak bisa diremehkan. Long Chen berdiri di dalam sangkar gelap yang sempit ini, tidak dapat bergerak. Ini adalah kekuatan Tao surgawi. Baik itu pedang pembunuh dewa atau pedang lingki, mereka tidak akan dapat menghancurkannya. Pendeta berjubah hitam itu ingin mengunci diri di sini dan menunggu binatang buas itu menyerang kota sebelum mengambil keputusan. Bagaimanapun, baginya, hal terpenting adalah menunggu binatang buas itu menyerang kota. Suara robekan itu perlahan menghilang di kejauhan. Long Chen terkunci di aula besar ini sendirian, menunggu kematian. Orang-orang di luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam, jadi wajar saja mereka tidak tahu bahwa Long Chen telah dipenjara. Mereka mengira bahwa Long Chen sekarang sedang berdiskusi dengan pendeta berjubah hitam tentang cara menghadapi binatang buas itu. Melihat situasi ini, 20 petinggi di aula tarinaga merasa senang sekaligus khawatir. Tentu saja, orang-orang yang senang adalah kepala aula dan kelompoknya. Long Chen melakukan satu gerakan yang salah dan kehilangan segalanya. Sekarang dia dipenjara dan tidak bisa bergerak, rencananya telah gagal total. Dia tadi sangat kuat, tapi sekarang dia telah menjadi tawanan. Ini konyol. Sudah kubilang bahwa cara ini terlalu berisiko. Ada orang pintar di antara Dark Remnants, tapi dia masih saja main-main seperti ini. Dia hanya mencari kematian. Tidak peduli seberapa baik keberuntungannya, itu tidak ada gunanya, kata Hallmaster Hanwu dengan kasar karena dia paling membenci Long Chen. Beberapa anteknya juga berkata, dengan cara ini, Long Chen telah sepenuhnya tersingkir. Di babak pertama popularitas, dia berada di posisi terbawah. Di babak kedua, kami pikir dia akan tampil luar biasa, tetapi dia terlalu serakah dan menggunakan metode yang ekstrim. Pada akhirnya, dia kehilangan segalanya dan kehilangan nyawanya. Ada 80 persen kemungkinan dia akan mati di suku Black Rock. Banyak orang memujinya sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya beberapa orang merasakan sakit yang membakar di wajah mereka. Setelah mengatakan itu, semua orang dalam kelompoknya tertawa terbahak-bahak. Adapun para prajurit yang memuji Long Chen sebelumnya, tentu saja mereka memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Pada titik ini, mereka tidak memiliki apapun untuk disangkal. Long Chen sudah dipenjara dan dapat dianggap lumpuh. Selanjutnya, terserah pada kinerja Feng Zilin dan Yang Chen. Dengan kekuatan Long Chen, pada dasarnya mustahil baginya untuk menghancurkan penjara kegelapan yang dilepaskan oleh seorang seniman bela diri Nirvana Tribulation tingkat ketiga. Semua orang yang hadir adalah seniman bela diri Nirvana Tribulation tingkat ketiga ke atas, jadi mereka sangat memahami celah di antara keduanya. Situasi di pihak Feng Zilin dan Dewa bela diri muda menjadi semakin tegang. Feng Zilin akan berhasil. Seorang wanita cantik membuka mulutnya yang kecil sedikit dan berseru. Dadanya yang penuh bergerak ke atas dan ke bawah, membentuk lengkungan yang indah dan bergerak. Dari cermin perunggu, terlihat bahwa Feng Zilin sangat berhati-hati. Kali ini, dia mengumpulkan dua budak angin untuk menyerang suku asap hitam. Bahkan pendeta berpakaian hitam pun tertarik, menyebabkan suku itu menjadi kosong. Pada saat ini, Feng Zilin diam-diam mendekati patung Dewi Kegelapan. Setelah banyak pertimbangan, dia sudah menemukan lokasi patung Dewi Kegelapan. Kali ini, dia langsung mendekatinya dengan rasa kakraban. Jalan angin yang dia kembangkan memberinya banyak kemudahan. Jalan itu membuatnya seringan burung layang-layang. Dia seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup lembut saat dia mendekati Aula Suci. Kuil itu adalah bangunan terpenting dan sakral bagi setiap suku. Kuil besar itu kosong. Hanya putra kegelapan yang bisa masuk, dan ia harus menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Patung Dewi Kegelapan berada di bagian terdalam kuil. Itu adalah tempat tergelap. Seorang wanita cantik berdiri di sana dengan damai, memberikan orang-orang rasa damai dan tenang. Patung Dewi Kegelapan telah melepaskan karakteristik dewa. Tak heran jika sisa kegelapan begitu mementingkan Patung Dewi Kegelapan. Bahkan jika ada orang luar yang menyerang, masih akan ada tiga pendeta berpakaian abu-abu yang menjaga di luar kuil. Feng Zilin mungkin tidak akan mampu mengalahkan salah satu dari mereka. Jika bukan karena ketiga orang ini, Feng Zilin pasti sudah mendapatkan Patung Dewi Kegelapan. Melepaskan dua budak angin secara berturut-turut hampir merupakan batas kemampuan Feng Zilin. Dua budak angin di luar tidak dapat bertahan lama. Feng Zilin tahu bahwa dia tidak dapat membuang waktu lagi. Dia harus bertarung untuk terakhir kalinya. Oleh karena itu, dia menggertakkan giginya dan sekali lagi menggunakan sebagian besar kekuatan badai nirvananya untuk memadatkan budak angin terakhir. Budak angin ini hanya setengah ukuran budak angin normal, tetapi menghabiskan banyak energi Feng Zilin. Karakter gadis ini sangat tangguh. Melihat wajah cantik Feng Zilin memucat dan tubuhnya yang montok sedikit gemetar, para petinggi istana tarinaga berpikir dalam hati. Kemunculan tiba-tiba budak angin telah membuat tiga pendeta berpakaian abu-abu ketakutan. Feng Zilin sangat pintar. Dia tidak membiarkan budak angin menyerang tiga pendeta berpakaian abu-abu. Sebaliknya, dia menyerang sisa-sisa kegelapan biasa di depan para pendeta berpakaian abu-abu. Tanpa kekuatan General Barbar atau di atasnya, prajurit gigi hitam tidak dapat menghentikan budak Feng sama sekali. Ketiga pendeta berjubah abu-abu yang menjaga kuil saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, kalian berdua, cepatlah dan hancurkan benda aneh itu. Belakangan ini, budak angin aneh inilah yang membuat sisa kegelapan suku asap hitam gelisah. Hari ini, keadaannya bahkan lebih serius. Mereka benar-benar muncul di dalam. Budak angin bertarung, tetapi hanya dua pendeta berpakaian abu-abu yang datang. Masih ada satu pendeta berpakaian abu-abu terhadap patung Dewi Kegelapan. Pada saat ini, Feng Zilin tidak punya pilihan lain. Dia sudah berkorban terlalu banyak. Hanya ada satu pendeta berpakaian abu-abu yang tersisa. Dia tidak bisa mengambil patung itu tanpa sepengetahuan siapapun. Waktu tidak berpihak padanya, dan dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Di bawah tatapan heran para petinggi istana Tarinaga, Feng Zilin memutuskan untuk bergegas masuk ke istana. Tindakannya sama beraninya dengan Longchen. Kekuatan angin adalah kecepatan, dan Feng Zilin juga telah berlatih dalam elemen ini. Ini adalah kartu truf terbesarnya, dan dia belum banyak menggunakannya sebelumnya. Sekarang setelah dia menggunakannya, dia seperti embusan angin yang menyapu pendeta berpakaian abu-abu dan menyerbu ke dalam kuil. Momen ini terlalu tiba-tiba. Perhatian pendeta berpakaian abu-abu terakhir tertuju pada budak angin. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang pernah memasuki istana, jadi dia sedikit santai. Pada saat dia bereaksi, Feng Zilin sudah bergegas masuk ke istana. Orang-orang di istana tarinaga gempar. Apa-apaan itu. Pendeta berpakaian abu-abu yang menjaga istana berteriak. Dia menyadari keseriusan masalah ini. Seseorang benar-benar berani menyerbu istana dan menghujat dewa. Perlu diketahui bahwa pendeta berpakaian hitam pun tidak memiliki hak memasuki istana. Ini adalah masalah besar. Hati pendeta berpakaian abu-abu itu mendidih. Separuh dirinya panik, dan separuh lainnya dipenuhi kebencian. Istana adalah tempat paling suci bagi mereka. Pendeta berpakaian abu-abu itu telah menjaga tempat ini selama ribuan tahun, tetapi dia tidak pernah menginjakan kaki di sana. Pada saat kritis ini, dia ragu sejenak apakah dia bisa masuk atau tidak. Pada saat ini, Feng Zilin muncul di samping patung Dewi Kegelapan. Manusia, iblis. Keterkejutan pendeta berpakaian abu-abu itu tak terlukiskan. Ketika dia melihat penampilan Feng Zilin, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia berteriak dengan gila, Semua orangku, dengarkan. Seorang iblis manusia telah menyelinap ke istana dan bermaksud menghujat dewa. Teriakannya yang keras itu jelas terdengar oleh pendeta berpakaian hitam dan yang lainnya. Mendengar ini, semua ahli terkejut dan bergegas kembali dengan sekuat tenaga. Di antara mereka, pendeta berpakaian hitam adalah yang tercepat. Dia adalah seorang pejuang kesengsaraan Nirwana. Bahaya! Seseorang di istana Tarinaga tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Bahkan jika Feng Zilin memperoleh patung Dewi Kegelapan, dia tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Pada saat kritis ini, tatapan mata Feng Zilin dingin. Pendeta berpakaian abu-abu yang berjaga di luar telah memberitahu yang lain dan bersiap untuk menutup pintu agar Feng Zilin tidak bisa pergi. Namun, struktur istana tidak dapat menghentikan pembelah langit milik Feng Zilin. Dia mengangkat patung Dewi Kegelapan dari tanah dengan satu tangan dan meletakkannya di kerajaan dewa. Pada saat berikutnya, dia melompat ke udara dan menebas dinding istana dengan pembelah langit. Dia menerobos dinding. Pada saat ini, semua jenderal barbar dan pendeta berpakaian abu-abu bergegas menuju Feng Zilin dengan ekspresi gila di wajah mereka. Mereka hanyalah beberapa budak angin. Di tangan para ahli ini, mereka dengan cepat dihancurkan. Mereka tidak dapat menimbulkan banyak gangguan. Yang paling ditakuti Feng Zilin tentu saja prajurit kesengsaraan Nirvana. Jarak dari sini ke pintu keluar tidak dianggap jauh. Namun, apakah kita bisa lolos atau tidak akan bergantung pada nasib kita sendiri? Ini adalah saat yang paling kritis. Feng Zilin telah berhasil. Dia menggunakan sisa tenaganya untuk berubah menjadi embusan angin dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun seluruh Dark Nation dilarang terbang, atribut angin Feng Zilin memungkinkannya untuk tetap berada di langit dalam jangka waktu yang lebih lama. Dia tidak peduli dengan hal lain. Dia memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari para jenderal barbar dan bergegas keluar dari benteng suku asap hitam. Namun, dia tidak bersantai sama sekali. Sebaliknya, dia melarikan diri dengan sekuat tenaga. Di belakangnya, puluhan prajurit alam kesengsaraan Nirvana mengejar dengan panik. Orang yang paling cepat menerobos udara adalah sisa bangsa kegelapan yang berjubah hitam. Kesengsaraan Nirvana ketiga. Feng Zilin sudah seperti anak panah yang hampir habis. Begitu pendeta berpakaian hitam itu tiba, dia hampir tidak punya kesempatan untuk melawan. Semua orang di Istana Tari Naga merasa sangat disayangkan. Karena rencana yang dibuat oleh Kaisar Agung Zen Wu, Istana Kaisar Beladiri sejati akan kehilangan seorang jenius lagi. Tak lama kemudian, wanita menawan dan acu-ta'acu itu akan ditelan oleh kegelapan yang menyerbu ke arahnya. Tidak seperti Long Chen, Feng Zilin pada dasarnya tidak memiliki peluang bertahan hidup jika dia tertangkap. 1507 Feng Zilin juga pemberani, tetapi dia tidak memiliki kesabaran seperti Yang Chen. Tidak mengherankan jika dia berakhir seperti ini, kata Kepala Balai Han Wu dengan rasa kasihan. Jelas, meskipun Feng Zilin berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dan kecepatannya dianggap yang terbaik di alam kesengsaraan Nirvana pertama, bahkan melampaui beberapa prajurit di alam kesengsaraan Nirvana kedua, dia masih jauh dari pendeta berjubah hitam itu. Para ahli sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Feng Zilin mengambil patung Dewi Kegelapan dan membuat mereka marah. Setiap sisa kegelapan yang mengejarnya memiliki ekspresi gila dan ganas. Dewi Kegelapan tidak boleh dihujat, tetapi Feng Zilin telah melakukannya. Jadi, apapun yang terjadi, dia akan berakhir dengan buruk. Dapat dikatakan bahwa karena tindakan Feng Zilin, klimaks misi ini akhirnya tiba. Sayang sekali, dia anak yang pekerja keras. Iya, di antara ketiganya, dialah yang paling seimbang. Dia juga cukup berbakat. Dia mungkin bisa menjadi kaisar di masa depan. Orang-orang yang tidak hadir hanya bisa merasa kasihan padanya. Pada saat ini, pendeta berpakaian hitam itu langsung menempuh jarak lebih dari 10 mil dan menghilang ke dalam kegelapan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah sangat dekat dengan Feng Zilin. Feng Zilin bahkan bisa mendengar napasnya yang berat. Dia benar-benar terlalu marah. Mati. Masih ada jarak yang cukup jauh di antara mereka. Pendeta berpakaian hitam itu segera memadatkan tombak pembunuh iblis di tangannya. Tombak pembunuh iblis itu panjangnya 5 meter dan mengandung kekuatan nirwana gelap yang luas dan mengerikan. Ruang di kerajaan kegelapan jauh lebih stabil daripada dunia luar, tetapi meskipun begitu, ketika pendeta berpakaian hitam melemparkan tombak pembunuh iblis hitam, tombak itu masih menembus ruang. Hal ini membuat Feng Zilin merasa seolah-olah ada seekor binatang raksasa yang dapat menutupi langit sedang menyerangnya. Ini adalah krisis kematian. Wajah Feng Zilin sangat pucat. Dia mengatupkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggeser tubuhnya. Badai nirwana mengembun di belakangnya. Sasaran lawan adalah kepalanya. Jika kepalanya ditusuk, kepalanya akan meledak di tempat dan dia akan langsung mati. Jadi, dia harus menghindarinya. Perubahan arah yang tiba-tiba, serta pembalikan badai nirwana, menyebabkan tombak pemecah iblis yang dilemparkan pendeta berpakaian hitam itu sedikit menyimpang. Tombak itu menusup punggung Feng Zilin dan keluar dari perutnya, langsung mengambil sejumlah besar daging dan darah. Cedera yang begitu parah membuat Feng Zilin menjerit kesakitan. Dia berguling-guling di tanah lebih dari 10 meter di udara. Darah menodai tanah sampai dia jatuh dengan lembut ke tanah. Darah segar yang mengerikan itu telah mewarnai gaun dan kerudungnya yang hijau muda menjadi merah seluruhnya. Jika memang begitu, dia pasti akan mati. Mungkin orang banyak masih memiliki harapan untuk Feng Zilin, tetapi dari apa yang terlihat sekarang, dia telah dipukul oleh pendeta berpakaian hitam. Terlepas dari luka-lukanya, pendeta berpakaian hitam itu telah berhenti di sisinya. Dia melangkah ke arah Feng Zilin, tiba di sampingnya dalam sekejap. Bayangkan kalau itu manusia terkutuk. Kalian muncul sekali lagi setelah puluhan ribu tahun. Bukan hanya itu, beraninya kalian merampas patung dewi kegelapan milik ras kami. Mencari kematian, mencari kematian. Pendeta berpakaian hitam itu marah. Kekuatannya menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Dia menendang Feng Zilin, ingin membalikannya sehingga dia bisa menginterogasinya tentang mengapa dia datang untuk mencuri patung dewi kegelapan yang sakral itu. Tepat saat dia membalikkan Feng Zilin, gadis cantik itu, yang telah memegangi perutnya dan mengerang kesakitan, tiba-tiba membuka matanya. Dia menahan rasa sakit, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika pendeta berpakaian hitam itu berada paling dekat dengannya dan mengira bahwa dia akan kehilangan kemampuannya untuk melawan, dia menggunakan tekadnya yang mengejutkan untuk menahan rasa sakit yang menyiksa dan mengikatkan senjata dao bermotif empat miliknya ke pendeta berpakaian hitam itu dalam sekejap mata. Pendeta berpakaian hitam itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka Feng Zilin masih berani melawan ketika dia terluka parah. Senjata dao berpola empat itu diikat dengan sangat erat. Fuhai tidak dapat melepaskan diri dari ikatan ini, tetapi itu tidak berarti apa-apa bagi pendeta berpakaian hitam itu. Kau ingin mengikatku hanya dengan senjata dao berpola empat? Dia tertawa dingin. Tepat saat dia hendak melepaskan diri, Feng Zilin bangkit dari tanah. Matanya dipenuhi dengan ketenangan dan ketidakpedulian. Dia sama sekali tidak berkompromi. Dia bahkan sedikit berdarah dingin. Setelah mengikat pendeta berpakaian hitam itu, dia sekali lagi mengeluarkan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Itu adalah kristal hitam. Sebelum orang-orang di Aula Tari Naga dapat melihat seperti apa bentuknya, Feng Zilin telah mengikatkan kristal hitam itu pada pendeta berjubah hitam. Tanpa berkata apa-apa, dia menahan rasa sakit yang luar biasa dan berubah menjadi embusan angin untuk melarikan diri lagi. Dia, yang nyaris selamat dari ambang kematian, sebenarnya sudah berada di titik di mana dia sudah putus asa. Tindakannya tadi tidak diragukan lagi sangat berisiko, dan peluang keberhasilannya hanya kecil. Namun, dengan keteguhan mentalnya yang luar biasa, dia akhirnya berhasil mengelabui lawannya dan berhasil. Bagaimanapun, itu adalah senjata dao dengan empat pola. Tidak peduli seberapa lemahnya, itu seharusnya mampu mengikat pendeta berpakaian hitam selama sekitar sepuluh napas waktu. Namun, kuncinya adalah kristal hitam itu. Pendeta berjubah hitam itu juga tidak tahu apa itu, tetapi dia bisa merasakan betapa berbahayanya itu. Ketika pendeta berjubah abu-abu akhirnya menyusul dan hendak menyentuhnya, pendeta berjubah hitam itu terkejut. Dia berteriak, minggirlah dari hadapanku. Kejar dia. Faktanya, kristal hitam itu telah mengejutkan semua orang di Aula Tarinaga. Semua orang menoleh menatap Lin Junyao. Lin Junyao berkata terus terang, benar sekali. Aku memberikan kristal mata iblis ini padanya untuk menyelamatkan hidupnya. Dia sangat teliti dan cukup tenang untuk menggunakannya secara maksimal. Begitu Lin Junyao mengatakan ini, pendeta berjubah hitam berhasil meledakan harta karun dao berpola empat itu dalam enam tarikan napas. Energi dalam jumlah besar melonjak keluar. Hal pertama yang terpikir olehnya adalah menyingkirkan kristal hitam itu darinya. Kristal hitam itu terlempar karena kekuatannya. Ketika jaraknya sekitar 10 meter dari pendeta berpakaian hitam, sebuah mata yang sangat dingin tiba-tiba muncul di kristal hitam itu. Mata itu dipenuhi dengan pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya, dan jumlah pembuluh darahnya meningkat. Seluruh kristal mata ajaib berubah menjadi merah tua, dan kekuatan yang mengerikan mulai terbentuk. Pada saat berikutnya, seluruh kristal mata ajaib meledak seperti bom. Ledakan. Pada saat itu, kekuatan mengerikan yang telah dikompresi hingga batasnya meledak dari kristal mata iblis. Kekuatan ledakan itu langsung melampaui kekuatan diagram formasi neraka darah kuno milik Longchen. Pendeta berpakaian hitam itu belum melarikan diri jauh, jadi dia langsung ditelan oleh kekuatan hitam merah yang bergemuruh. Para pendeta berjubah abu-abu yang masih mengejar Feng Lin, serta para jenderal barbar yang belum tiba, semua mengangkat kepala dan melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan kekuatan ledakan ini. Dalam radius 10 mil, semuanya dilalap api hitam dan merah. Bahkan tanah pun berubah menjadi abu. Dark Nation yang tadinya suram kini tampak seperti matahari terbit. Bukan hanya pendeta berpakaian hitam, tetapi beberapa pendeta berpakaian abu-abu lainnya juga diselimuti oleh matahari hitam merah. Getaran hebat di belakangnya juga mendorong Feng Lin ke depan. Dia memuntahkan setegup darah lagi, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Dia menatap kosong ke depan dan hampir jatuh ke tanah. Namun, dibandingkan sebelumnya, Feng Lin kini jauh lebih tangguh. Longchen telah memberinya kehidupan kedua, jadi dia benar-benar sangat menghargainya. Meskipun seluruh tubuhnya kram dan pikirannya linglung, dia tetap bertahan. Dia menggertakan giginya dan terus melarikan diri menuju pintu keluar. Kekuatan kristal mata iblis sebenarnya sangat hebat. Tidak heran Lin Junyao mengatakan kalau itu setara dengan serangan terkuat seorang ahli bela diri kesengsaraan nirvana tahap awal saat dia memberikannya padanya. Karena pendeta berpakaian hitam itu telah meremehkan Feng Lin, dia pun termakan tipu daya dan membiarkannya lolos dengan sukses. Namun pada kenyataannya, Feng Lin tahu bahwa dia pasti tidak membunuh pendeta berpakaian hitam itu. Paling-paling, dia hanya melukai beberapa pendeta berpakaian jauh dari situ. Mereka mungkin akan segera menyusul. Namun, situasinya sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dengan cara ini, selama dia bekerja keras, dia mungkin masih bisa melarikan diri. Di Istana Tarinaga, kebanyakan orang terdiam saat menyaksikan gadis itu mengatupkan giginya dan bertahan. Terutama kepala balai Kuil Han Wu. Dia baru saja memarahi Feng Lin. Dia tidak menyangka bahwa gadis ini pun bisa melakukan hal ini. Dia menggunakan kesempatan terluka untuk membingungkan musuh dan kemudian menggunakan kristal mata iblis untuk menyelesaikan langkah yang paling penting. Setelah ledakan kristal mata iblis, Feng Lin melarikan diri untuk sementara waktu. Namun, selain pendeta berpakaian hitam, yang lainnya dengan cepat menghindari ledakan dan terus mengejar Feng Lin. Adapun pendeta berpakaian hitam, dia tidak langsung mengejarnya. Dia pasti terluka. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyelamatkan hidupnya. Feng Lin, tentu saja, bergegas maju dengan sekuat tenaga. Kesempatan sebelumnya telah memungkinkannya untuk memperlebar jarak di antara mereka. Dia hampir bisa lolos dari pandangan musuh. Ini adalah tarik-menarik yang panjang. Sekelompok orang mengejar seorang gadis yang acak-acakan di hutan belantara yang gelap. Satu-satunya yang bisa mengejar adalah para pendeta berpakaian abu-abu yang tidak terluka. Mereka semua tergila-gila pada patung Dewi Kegelapan. Perut bagian bawah Feng Lin telah ditusuk oleh pendeta berpakaian hitam sebelumnya. Dia terluka parah, jadi kecepatannya sangat berkurang. Jarak di antara mereka semakin dekat. Semua orang di istana tarinaga menahan nafas. Meskipun Feng Lin semakin dekat ke arah mereka, pintu keluar tampaknya juga semakin dekat. Sehari kemudian, tubuh Feng Zilin berlumuran darah. Dia terus mendekati pintu keluar. Tatapan semua orang tampak serius, menunggu hasil akhirnya. Tepat ketika semua orang mengira Feng Zilin akan berhasil, mereka menemukan bahwa di belakangnya, sesosok hitam mengejarnya dengan kecepatan yang mengerikan. Pendeta berpakaian hitam, yang telah pulih dari luka-lukanya, benar-benar telah pulih dan maju dengan kecepatan penuh ke arah Feng Lin. Patung Dewi Kegelapan adalah pilar setiap suku. Bagaimana mungkin mereka membiarkannya mengambilnya? 1508 5 km, 9 km 3 km, 2 km 1 km 300 m Pikiran Feng Zilin kosong Kekuatan yang dimiliki Kaisar Agung Zen Wu, kekuatan yang memungkinkannya melewati segel, sudah ada di tangannya. Segel itu ada tepat di depannya, tetapi pendeta berjubah hitam sudah sangat dekat. Iblis, kau mencuri patung Dewi Kegelapan kami. Kau pantas mati. Kau Iblis Penghujat, kau tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Kau ditakdirkan untuk menderita selamanya. Pendeta berjubah hitam itu meraung. Tubuh Feng Zilin yang lemah bergoyang tertiup angin kencang. Dia tampak seperti akan pingsan kapan saja, tetapi dia tetap bertahan. Pendeta berjubah hitam itu sangat marah. Dialah satu-satunya yang mampu menekan Feng Zilin dalam hal kecepatan. Empat tombak penghancur iblis terbentuk di tangannya dan dia mengayunkannya. Keempat tombak itu, yang berisi kekuatan nirvana tingkat ketiga, melesat ke arah Feng Zilin dari empat arah yang berbeda. Dalam sekejap mata, gerakan mematikan ini telah menutup semua rute pelarian Feng Zilin. Pada saat ini, Feng Zilin masih seratus meter jauhnya dari segel tersebut. Perasaan kematian kembali menghantuinya. Feng Zilin menunduk. Tubuhnya berlumuran darah. Apakah aku akan menyerah? Apakah aku akan mati? Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan bingung. Dia benar-benar ingin menyerah dan mati saja, tetapi, dia tidak bisa menerimanya. Ketidakmauan inilah yang membuatnya terus bertahan. Dia, aku bertanya-tanya apakah dia masih hidup. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia memikirkan Longchen, dia merasakan gelombang energi yang tak berujung. Empat tombak penusuk iblis melesat di udara. Feng Zilin mengatupkan giginya dan menggunakan sisa tenaganya untuk menghindari tiga tombak penusuk iblis. Namun, tombak terakhir memaku pahannya ke tanah. Ah! Feng Zilin menjerit kesakitan. Rasa sakit itu menyebabkan keringat dan air matanya mengalir tak terkendali. Melihat pendeta berjubah hitam itu semakin dekat dan dekat, dan segel itu tepat di depannya. Tatapan Feng Zilin menjadi tegas. Dia tidak peduli dengan hal lain. Dia menggunakan pembelah langit untuk memotong salah satu pahannya. Menahan rasa sakit yang tak ada habisnya, dia memanjat dan menggunakan sisa tenaganya untuk menyerbu ke dalam segel itu. Kemudian, dia menggunakan kekuatan Zen Wu Agung untuk menghancurkannya. Kamu ingin pergi? Pendeta berpakaian hitam itu terkejut. Ia melambaikan tangannya dan sejumlah besar energi gelap berkumpul di sekelilingnya. Energi itu berubah menjadi arus mengerikan yang menyapu ke arah Feng Zilin. Segelnya rusak. Tubuh Feng Zilin pun amruk. Ledakan. Banjir hitam itu menyebabkan kekuatan segel itu terpantul kembali. Kekuatan segel itu sebenarnya melindungi Feng Lin. Ketika pemandangan di depan mereka berubah gelap gulita, aula tari naga menjadi sunyi. Mereka semua tahu bahwa Feng Zilin telah berhasil. Sekalipun dia terluka parah dan telah membayar harga yang sangat mahal, bahkan memotong salah satu kakinya, dia berhasil. Dari pertarungan ini, Feng Zilin menunjukkan tekat yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga siapapun. Terutama karena dia seorang wanita, pada saat yang genting seperti itu, dia memutuskan untuk memotong kakinya sendiri. Tanpa keberanian dan kemampuan mengambil keputusan yang memadai, mustahil hal ini tercapai. Mengesampingkan faktor lain, mungkin Feng Zilin sangat cocok menjadi kaisar bela diri suci. Dia sangat seimbang dalam semua aspek. Namun, pada kenyataannya, situasi Feng Zilin tidaklah optimis. Meskipun dia telah meninggalkan negara kegelapan, kekuatan nirwana gelap dari pendeta berpakaian hitam masih ada di tubuhnya. Kekuatan itu menghancurkan tubuhnya, dan dia tidak memiliki banyak kekuatan nirwana yang tersisa. Apakah dia bisa kembali hidup-hidup akan bergantung pada keberuntungannya. Kerumunan itu mendesah. Kali ini mereka benar-benar dikejutkan oleh tekat gadis itu. Selama proses ini, Long Chen dan Dewa Bela Diri Muda hampir melancarkan serangan terakhir mereka. Tentu saja, bagi orang banyak, Long Chen telah kehilangan kesempatannya. Sisanya bergantung pada Dewa Bela Diri Muda. Dewa Bela Diri Muda telah bersembunyi, jadi tidak ada yang tahu bagaimana dia memerintah Jenderal Barbar itu. Namun, dilihat dari situasi di suku Batu Hitam, tidak akan mudah bagi Jenderal Barbar itu untuk mendapatkan patung Dewi Kegelapan. Kecuali dia bisa menipu ketiga pendeta berpakaian abu-abu. Di Aula Tarinaga, Feng Zilin telah menyelesaikan misinya. Kerumunan mulai membicarakan Long Chen dan Dewa Bela Diri Muda. Sepertinya Dewa Bela Diri Muda adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan. Iya, jika Dewa Bela Diri Kecil dapat menggunakan jurus ini untuk mendapatkan patung itu tanpa terluka, nilainya pasti akan sangat tinggi. Namun jika ia tidak dapat memperolehnya, nilainya mungkin akan sedikit lebih rendah dari Feng Zilin. Namun di ronde ketiga, Feng Zilin pasti tidak akan menjadi lawan Dewa Bela Diri Kecil. Oleh karena itu, Kaisar Kekaisaran Sengwu ini kemungkinan besar adalah Dewa Bela Diri Kecil. Iya, itu benar. Ketegangan kali ini terungkap terlalu cepat. Adapun Long Chen, mereka hampir melupakannya. Berdasarkan situasinya saat ini, alangkah baiknya jika dia bisa kembali. Bahkan orang-orang dari golongan Wen Ren Xi tidak mengatakan apa-apa tentang situasi Long Chen saat ini. Penampilan Long Chen tidak buruk, tetapi pendeta berpakaian hitam itu menolak untuk mempercayainya apapun yang terjadi, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dewa Bela Diri Muda tampak mulai bergerak dan halayak menyaksikan dengan penuh harap. Binatang buas akan menyerang kota itu dalam tiga hari. Long Chen diam-diam merasakan berlalunya waktu. Dia ingin meraih sesuatu. Itu seharusnya adalah ekor waktu, tetapi itu sangat sulit. Sangkar kegelapan adalah kekuatan yang sangat lengket. Long Chen mencoba menggunakan pedang pembunuh dewa dan pedang lingki, tetapi dia tidak dapat menghancurkannya. Dia merasa seolah-olah berada di dalam perut benda ini. Namun, segala sesuatu ada batasnya. Dari indera yang dipancarkan pedang pembunuh dewa, Long Chen mendapat gambaran kasar tentang cara menghancurkan kandang kegelapan. Namun, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia menunggu saat yang tepat untuk datang. Aku khawatir orang-orang tua di aula tarinaga itu sudah lama berhenti memperhatikanku. Mereka pikir aku pasti sudah mati. Long Chen mencibir dalam hatinya. Apapun yang terjadi, mereka telah meremehkannya. Seiring berjalannya waktu, Long Chen dapat menilai secara kasar situasi di luar dari suara-suara yang datang dari luar. Sekarang, seluruh suku Black Rock harus menghadapi serangan binatang buas. Para wanita tua, lemah, dan anak-anak di suku itu mulai bersembunyi. Para prajurit gigi hitam menjaga suku itu, membentuk garis pertahanan terakhir. Para jenderal barbar yang kuat ditempatkan di luar benteng. Di bawah kepemimpinan pendeta berpakaian hitam, mereka telah membuat persiapan yang cukup dan menunggu binatang buas itu tiba. Bahkan, tampaknya akan ada serangan binatang buas setiap beberapa ratus tahun. Ada yang kuat, dan ada yang lemah. Ketika kuat, binatang buas bahkan akan menyerbu benteng, menyebabkan banyak korban. Akan tetapi, setiap saat, suku-suku besar itu akan terus bertahan, dan pada akhirnya, binatang buas yang terus beregenerasi pun akhirnya takut. Kali ini, karena keberadaan utusan Tuhan, orang-orang biasa dipenuhi dengan keyakinan. Hanya para jenderal barbar dan diatasnya yang tahu bahwa pendeta berpakaian hitam telah memenjarakan utusan Tuhan. Meski mereka merasa hal itu tidak pantas, tidak ada seorang pun yang keluar untuk melawan. Meskipun sangat tenang sebelum badai, itu memang saat yang paling menakutkan. Di bawah pimpinan pendeta berpakaian hitam, para jenderal barbar yang kuat dan diatasnya melangkah ke benteng dan melihat kekejauhan. Ada hutan lebat di sana, seperti mulut binatang buas raksasa, gelap dan suram. Hati setiap orang sedang kacau balau. Binatang buas tidak dapat dibunuh, dan mereka menyimpan dendam. Begitu dibunuh, bahkan jika mereka terlahir kembali seratus mil jauhnya, mereka akan segera kembali untuk melanjutkan pembunuhan. Oleh karena itu, meskipun hanya ada beberapa binatang buas, mereka dapat menyebabkan kerusakan besar pada suatu suku. Itulah sebabnya mereka sangat menghargainya. Akan tetapi, utusan Tuhan dapat membunuh binatang buas itu seluruhnya. Oleh karena itu, sebagian besar prajurit gigi hitam merasa percaya diri. Mereka tetap berada dalam kegelapan. Di tengah suasana yang sangat serius, seseorang tiba-tiba bertanya, kemana perginya putra dewa dan utusan dewa? Mengapa aku tidak bisa melihat mereka? Ya, kemana mereka pergi? Pada saat yang paling kritis ini, putra dewa dan utusan dewa tidak muncul. Para prajurit gigi hitam yang berdesakan di dinding mulai bergerak. Diam. Suara dingin pendeta berpakaian hitam itu terdengar. Ya. Semua orang mengangguk, tetapi hati mereka masih gelisah. Kegelapan di depan makin dekat. Pada saat itu seorang pemuda bergegas menuju benteng. Pendeta berpakaian hitam telah memenjarakan utusan Tuhan. Bajingan ini, dia ditakdirkan menjadi pendosa abadi dari kegelapan. Jika kita gagal hari ini, dialah yang akan menghancurkan kita. Orang yang berteriak keras itu sebenarnya adalah anak Tuhan. Semua orang gempar. Pendeta berpakaian hitam itu marah besar dan meminta ayah itu untuk membawa orang ini pergi. Namun, kali ini, putra dewa telah belajar dari kesalahannya. Dia bergegas ke kerumunan prajurit gigi hitam dan meminta semua orang untuk melindunginya. Dia terus berteriak, semua orang, jangan panik. Utusan dewa tidak meninggalkan kita. Dia murah hati dan tidak akan peduli dengan bajingan ini. Kita akan bekerja keras bersama dan dengan tegas meminta pendeta berpakaian hitam untuk membebaskan utusan dewa. Jika tidak, kita semua akan tidak yakin. Putra dewa memiliki kekuatan ilahi yang besar di antara para prajurit gigi hitam. Untuk sesaat, sejumlah besar orang melindungi Tuh, menenggelamkannya di tengah kerumunan dan mencegah pendeta berpakaian abu-abu itu bergerak. Dengar, orang itu manusia, utusan Tuhan palsu. Jika aku tidak memenjarakannya, itu akan menyebabkan kekacauan yang sebenarnya. Tuh sudah tersihir. Apakah kau ingin ikut tersihir bersamanya? Suara pendeta berpakaian hitam, yang dipenuhi dengan kekuatan bergetar, bergema di telinga semua orang. Setiap orang punya pendapat sendiri. Semua orang bingung. Tuh menjadi histeris. Ia menyingkirkan kerumunan di sekitarnya dan menatap tajam ke arah pendeta berpakaian hitam itu. Matanya merah darah saat ia berkata, lihat saja, aku akan membuktikan semuanya, dasar bodoh. Dengan itu, dia bergegas keluar dari kerumunan dan berlari ke arah Longchen. Karena perubahan kecil ini, kelompok Black Tooth Warriors menjadi semakin panik. Kepercayaan diri yang dimiliki semua orang sebelumnya kini hancur total. Bahkan beberapa jenderal barbar pun sangat tidak berdaya. Melihat situasi ini, para pendeta berpakaian abu-abu di samping pendeta berpakaian hitam tampak sangat khawatir. Jangan khawatir. Aku sendiri yang bisa menghadapi binatang buas itu. Setelah aku membereskan binatang buas itu, aku akan membantai manusia iblis ini. 1509. Di aula yang luas, Longchen masih dengan sabar menunggu saat yang paling penting. Api perang hendak berkobar. Pada saat ini, Tu bergegas masuk dan berlutut di kaki Longchen. Tuan Oracle, ini semua salahku. Aku tidak layak menjadi putra kegelapan. Aku bersedia bunuh diri untuk menebus dosa-dosaku. Matanya menunjukkan bahwa dia tidak takut mati. Suara acuh-ta'acuh Longchen terdengar samar-samar dari dalam kandang gelap. Tu, kamu tidak perlu melakukan ini. Mendengar bahwa tidak ada kemarahan dalam suara Longchen, Tu terkejut dan senang. Dia segera berdiri dan berkata, Tuan Oracle, apa yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda? Faktanya, Longchen dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memecahkan kandang gelap ini. Selama dua hari terakhir, dia telah mempersiapkan, dan saat ini, tata letaknya hampir selesai. Namun, binatang buas itu belum tiba dan suku Blackrock tidak dalam kekacauan. Longchen tidak siap untuk keluar. Kalau tidak, para pendeta berjubah hitam akan tetap mengincarnya terlebih dahulu. Dia harus berada pada waktu yang tepat. Berdirilah di sampingku dan ceritakan kepadaku tentang situasi di luar sana, kata Longchen pelan. Tu sangat gugup dan marah, tetapi Longchen memang tenang. Hal ini membuat Tu merasa damai. Di matanya, Longchen adalah utusan dewa, mewakili dewi kegelapan yang dia percayai. Benar saja, utusan dewa ini selalu begitu tenang apapun yang terjadi. Meskipun dia masih ditawan saat ini. Kamu patuh. Putra kegelapan mematuhi perintah Longchen dan mulai menceritakan kepada Longchen segala sesuatu yang terjadi di luar. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang prajurit tujuh taring. Pertarungan di luar tidak mengharuskannya untuk mengambil tindakan. Misinya adalah untuk melayani para dewa. Di luar benteng. Langit di kejauhan semakin gelap, dan bulan hitam di langit perlahan-lahan tersembunyi di balik awan hitam pekat. Atmosfer di sekitarnya semakin pekat, dan bau busuk binatang buas tercium dari kejauhan. Ketika semua orang menyadari tanah mulai berguncang, jantung mereka berdebar kencang. Semuanya, jangan panik. Semua Jenderal Barbar akan bertanggung jawab untuk memimpin prajurit gigi hitam dan mempertahankan benteng. Jika jumlah binatang buas tidak melebihi sepuluh, semua pendeta abu-abu akan mengikutiku dan membantai binatang buas itu. Semuanya, ingatlah, binatang buas mampu bangkit kembali. Jadi, ini adalah perang yang melelahkan. Ingatlah untuk menghemat tenaga dan jangan bertindak gegabuh. Fokus saja pada koordinasi kalian. Misi kalian adalah menahan binatang buas. Serahkan pembunuhan binatang buas itu padaku. Iya. Justru karena mereka telah melakukan persiapan yang cukup, maka pendeta berjubah hitam mampu membuat pengaturan demikian. Karena itu, ia percaya pada dirinya sendiri dan bukan pada pengunjung manusia misterius. Setelah pendeta berjubah hitam itu menyelesaikan kata-katanya, getaran tanah semakin kuat. Tepat ketika semua orang bisa melihat hutan di kejauhan runtuh, binatang buas itu akhirnya tiba. Hutan itu diselimuti lapisan debu tebal, membuat orang banyak tidak bisa melihat berapa banyak binatang buas yang muncul. Namun, tekanan yang mengerikan itu telah melanda, menyebabkan hati semua orang bergetar ketakutan. Jika mereka dikalahkan, satu-satunya nasib mereka adalah dimakan oleh binatang buas. Yang lebih mengerikan lagi adalah seluruh suku kegelapan akan dihancurkan oleh binatang buas itu. Ini adalah momen hidup dan mati. Ledakan. Setelah suara keras yang membumbung ke langit, beberapa raungan mengerikan terdengar. Dalam sekejap, seluruh suku Blackrock dapat mendengar suara-suara ini. Binatang buas telah muncul, kata Tu dengan gembira dan menakutkan. Ya, Longchen tahu bahwa sudah hampir waktunya baginya untuk muncul. Binatang buas pertama bergegas keluar dari hutan yang runtuh dan bertabrakan dengan banyak binatang buas lainnya. Ini adalah binatang raksasa yang tampak seperti serigala iblis. Dibandingkan dengan binatang buas kodok, binatang buas itu berkali-kali lebih ganas. Ia memiliki mulut yang panjang dan tajam yang dipenuhi dengan gigi berdarah. Cakarnya seperti bilah yang tak terhitung jumlahnya, dan ekornya yang ramping dipenuhi dengan duri yang mengerikan. Matanya yang merah darah menatap suku batu hitam dan mengeluarkan lolongan panjang yang mengguncang langit dan bumi. Kemunculan binatang buas ini membuat semua orang gemetar ketakutan. Mungkin bagi binatang buas, para Survivor of Darkest hanyalah makanan. Itulah sebabnya para Survivor of Darkest merasa seperti sedang berhadapan dengan musuh alami mereka. Kaki para prajurit Black Tooth yang belum pernah melihat binatang buas mulai gemetar. Dalam situasi seperti itu, sulit bagi mereka untuk berdiri diam, apalagi mempertahankan kota. Akan tetapi, ada lebih dari satu binatang buas. Setelah kemunculan binatang buas mirip serigala itu, muncullah seekor kelabang yang panjangnya ratusan meter. Kelabang ini memiliki kaki-kaki panjang yang tajam dan tak terhitung jumlahnya yang seperti pedang. Tubuhnya ditutupi duri dan paku, dan kepalanya tersembunyi di balik rambutnya yang panjang. Dibandingkan dengan binatang iblis mirip serigala itu, mulutnya lebih kecil, tetapi lebih menjijikkan lagi. Lendir hijau menetes dari mulutnya. Selain binatang kelabang ini, ada total tujuh binatang lain yang muncul pada saat yang sama. Ketika mereka melihat bahwa ada begitu banyak makanan di atas benteng suku batu hitam, mereka semua mengeluarkan raungan yang mengerikan dan bergegas menuju suku batu hitam untuk membunuh mereka. Total ada tujuh binatang buas. Dua orang dalam satu kelompok untuk menjepit mereka. Di antara mereka, binatang buas seperti serigala dan binatang buas kelabang telah melewati kesengsaraan nirwana kedua. Kita harus menyingkirkan keduanya terlebih dahulu. Binatang buas dengan level yang sama lebih kuat dari prajurit. Di masa lalu, seekor kodok buas yang baru saja melewati kesengsaraan nirwana pertama dapat dengan mudah membunuh dua jendral barbar. Oleh karena itu, meskipun para pendeta berjubah abu-abu yang berada di alam kesengsaraan nirwana kedua menyerang, mereka masih belum optimis untuk menghadapi binatang buas. Yang terpenting, binatang buas akan menyimpan dendam dan bangkit kembali. Ya. Para pendeta berjubah abu-abu itu memiliki banyak pengalaman bertempur. Semua mata mereka menyala-nyala karena gairah. Berjuang untuk yang tua, yang lemah, para wanita dan anak-anak, demi rumah kita. Kami adalah umat Dewi. Dewi telah memberi kami kekuatan kegelapan. Kami harus melindungi rumah kami dan melayani Dewi. Semua penjajah akan mati di bawah kekuasaan Dewi. Bertarung, bertarung. Pendeta berjubah hitam itu tidak ceroboh dalam hal bertarung. Ketika binatang buas itu menyerbu, dia memimpin lebih dari sepuluh pendeta berjubah abu-abu dan bergegas menuju binatang buas itu. Dalam proses menyerbu ke depan, dia telah menugaskan tugas untuk menghadapi masing-masing dari mereka. Binatang buas itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah kebangkitan mereka. Oleh karena itu, ini ditakdirkan menjadi perang yang melelahkan. Tombak pemecah setan sepanjang 6 meter muncul di tangan pendeta berjubah hitam. Sisa-sisa kegelapan dan binatang buas menyerang maju dengan panik. Dalam sekejap mata, mereka saling bertarung. Pendeta berjubah hitam itu meraung dan tombak pemecah iblis melesat maju. Dengan kecepatan yang tak tertandingi, tombak itu menembus mata serigala iblis dalam sekejap mata. Darah berceceran di mana-mana. Pada saat yang sama, tombak pemecah iblis menembus kepala serigala iblis. Serigala iblis, yang telah selamat dari dua kesengsaraan nirvana, langsung dibantai oleh pendeta berjubah hitam itu. Bahkan jika terlahir kembali, kekuatannya hanya akan turun ke standar satu kesengsaraan nirvana. Pendeta berjubah hitam itu memulai dengan baik, membunuh binatang buas dalam sekejap. Di atas benteng, banyak orang bersorak. Mereka sudah benar-benar melupakan longchen. Perhatian semua orang terfokus pada pendeta berjubah abu-abu yang bertarung melawan binatang buas sampai mati. Ingat, buat lawanmu sibuk. Aku akan membunuh mereka. Jangan berbaur. Pancing mereka pergi. Jangan biarkan binatang buas menerobos garis pertahanan kita. Suku-suku kita yang lemah ada di belakang kita. Seekor binatang buas saja bisa membunuh mereka semua. Pendeta berjubah hitam mengatur situasi saat ia menyerang. Sejujurnya, kemampuan bertarungnya cukup luar biasa. Namun, ia merasa sedikit gelisah. Jumlah binatang buas kali ini jauh lebih sedikit dari yang ia bayangkan. Hanya ada tujuh binatang buas. Tetapi mengapa tampaknya jumlahnya lebih dari itu? Dia tidak peduli. Yang terpenting adalah membunuh binatang buas itu lagi dan lagi sampai mereka takut padanya. Ledakan. Kesengsaraan nirvana turun sepuluh mil jauhnya. Ini berarti bahwa binatang buas seperti serigala itu telah terlahir kembali di lokasi itu. Kalian berdua, jagalah di sana. Saat binatang buas seperti serigala itu datang, buatlah dia sibuk lagi. Tunggu aku membunuhnya lagi. Strategi pendeta berjubah hitam itu bagus. Dia adalah pecundang terbesar dalam pertempuran itu. Yang lain bisa mempertahankan kekuatan mereka dan hanya melawan binatang buas untuk mencegah mereka menerobos garis pertahanan. Dengan cara ini, akan lebih sulit bagi pendeta berjubah abu-abu untuk menderita korban. Setiap kali binatang buas menyerang kota, pertempuran akan berlangsung selama beberapa hari dan malam. Awalnya selalu bagus, tetapi kuncinya adalah apakah mereka masih bisa mempertahankan tingkat kekuatan tempur yang sama setelah hari ini. Yang paling penting adalah daya tahan pendeta berjubah hitam itu sendiri. Dia memiliki total empat lengan, masing-masing memegang tombak pembunuh iblis. Pendeta berjubah hitam itu terbang ke langit. Binatang buas itu sangat besar, tetapi dia masih harus menyerang bagian vital mereka. Karena itu, dia berlari di antara binatang buas itu dan membunuh mereka dengan satu serangan. Suara mendesing. Tepat saat salah satu pendeta berjubah abu-abu hendak dilukai oleh binatang buas kelabang, pendeta berjubah hitam akhirnya berhasil menyusul dan membunuh satu-satunya binatang buas Nirvana Tribulation tingkat kedua. Tombak pembunuh iblisnya menghancurkan kepala binatang buas itu hingga berkeping-keping. Ledakan. Kesengsaraan Nirwana turun lagi. Pada saat ini, binatang buas mirip serigala itu telah terlahir kembali dan menyerang ke depan lagi. Tarik-menarik yang panjang telah dimulai. Di atas benteng, melihat para pendeta berjubah hitam membunuh binatang buas itu berulang kali, darah semua orang mendidih. Mereka tidak sabar untuk turun dan bertarung. Namun, mereka menjadi semakin waspada dan mati rasa. Binatang buas ini tampaknya tidak memiliki kecerdasan. Setiap kali mereka terbunuh, mereka akan menciptakan dunia baru. Tidak lama kemudian, binatang buas kelabang itu muncul kembali. Pertempuran itu berlangsung seharian penuh. Para pendeta berjubah abu-abu sudah sangat lelah. Mereka hanya bisa beristirahat sementara binatang buas itu terlahir kembali. Sedangkan pendeta berjubah hitam, wajahnya yang hitam pekat tampak telah kehilangan banyak warna dan menjadi sangat rapuh. Dalam sehari pertempuran, ia berhasil membunuh lebih dari 80 binatang buas. Namun, binatang buas itu tidak berhenti menyerang. Sebaliknya, mereka menjadi semakin marah. Jika benar-benar ada dewa yang benar-benar dapat membunuh binatang buas dalam sekali serangan, itu akan luar biasa. 1510 Faktanya, para pendeta berjubah abu-abu yang lelah itu mempunyai pikiran yang sama. Bagi mereka, kelahiran kembali binatang buas itu terlalu mengerikan. Meskipun hanya ada tujuh binatang buas yang menyerang kota, bagi mereka, itu sama saja dengan ratusan binatang buas yang menyerang kota. Sejauh ini tidak ada korban jiwa, namun mereka kelelahan. Namun, mata binatang buas itu dipenuhi dengan kebencian. Mereka tidak mau menyerah. Mengapa kita tidak membiarkan utusan itu keluar dan mencoba? Kata ayah Tu, seorang pendeta berjubah abu-abu. Pendeta berjubah hitam itu melotot ke arahnya dan berkata dengan marah, Dasar manusia iblis, beraninya kau percaya padaku. Apa kau pikir aku tidak bisa mengusir binatang buas ini? Sejak ia menjadi pendeta berjubah hitam, ia telah menghadapi total tiga binatang buas yang menyerang kota. Terakhir kali, ada hampir 20 binatang buas, tetapi ia masih berhasil mengusir mereka. Kata-kata pendeta berjubah abu-abu itu membuatnya marah. Semuanya, pancing binatang buas itu bersama-sama. Mendengar perintah pendeta berjubah hitam, para pendeta berjubah abu-abu yang masih bertarung pun menurut. Sekitar 15 menit kemudian, semua orang berhasil menyelesaikan misi mereka. Pendeta berjubah hitam itu menahan gravitasi dan terbang ke langit di atas tujuh binatang buas. Para pendeta berjubah abu-abu itu buru-buru mundur. Bos mereka akhirnya akan menggunakan seluruh kekuatannya. Binatang menjijikan, pergilah ke neraka. Gelombang gelap. Kekuatan nirvana yang gelap menyelimuti pendeta berjubah hitam itu. Dia menggerakkan tangannya dan sejumlah besar energi gelap melonjak dari tubuhnya. Dalam sekejap, pusaran air hitam besar dengan diameter beberapa ribu meter muncul di sekelilingnya. Pusaran air itu dipenuhi dengan energi yang dahsyat. Mati. Ruang bergetar, segalanya bergetar, dan semua binatang buas akhirnya menunjukkan emosi yang tidak nyaman. Mereka menjadi sedikit gugup dan ingin melarikan diri, tetapi pada kenyataannya, kecepatan mereka terbatas. Di bawah serangan kuat tahap ketiga alam kesengsaraan nirvana, pusaran air pasang gelap yang lebarnya ribuan meter tiba-tiba turun, seperti meteorit yang jatuh, langsung menenggelamkan semua binatang buas. Gemuruh. Bumi bergetar. Seluruh suku Blackrock pun berguncang. Pendeta berjubah hitam itu menggunakan teknik daois bawaan, gelombang kegelapan, untuk menyerang semua binatang buas itu, Tu melaporkan dengan tenang di samping Longchen. Ekspresi terkejut yang menyenangkan tampak di wajahnya saat dia berkata, semua binatang buas itu mati. Sayang sekali mereka terlahir kembali. Benar saja, kekuatan gelombang hitam itu luar biasa besar. Gelombang itu menghancurkan lubang besar sedalam puluhan meter, dan debu hitam memenuhi udara. Mayat tujuh binatang buas itu semuanya berlubang, dan api hitam kelahiran kembali mulai menyala. Pada saat yang sama, total tujuh kesengsaraan nirwana muncul di sekitar suku batu hitam. Dalam waktu yang sangat singkat, ketujuh binatang buas itu benar-benar terlahir kembali. Namun, kekuatan pendeta berpakaian hitam itu akhirnya efektif. Gelombang kegelapan berhasil mengintimidasi mereka dan membuat mereka mulai belajar untuk menyerah. Begitu saja, semua Dark Survive Force menyambut kemenangan mereka. Semua orang menatap kosong ke arah pendeta berjubah hitam itu. Pria ini sungguh terlalu kuat. Untuk sesaat, seluruh prajurit gigi hitam berlutut di tanah. Kebanyakan orang mulai berpesta. Tujuh binatang buas itu telah pergi. Tu berkata dengan heran, sebelumnya, pendeta berpakaian hitam itu begitu cemas sehingga dia ingin aku mencari bantuan dari suku asap hitam. Aku pikir akan ada banyak binatang buas yang datang, tetapi aku tidak menyangka hanya ada tujuh. Oh. Longchen mengerutkan kening dan bertanya, semua orang tampaknya bersorak. Lalu, bagaimana ekspresi pendeta berpakaian hitam itu? Mendengar perkataan Longchen, Tu menjadi bingung. Ia memanjat benteng dan mengamati lebih dekat. Pendeta berpakaian hitam itu tampaknya masih mengerutkan kening dan menatap sekeliling. Para pendeta berpakaian abu-abu tidak tahu tentang ekspresi pendeta berpakaian hitam. Mereka semua sudah tenang, dan beberapa dari mereka bahkan berbaring di tanah. Adapun Dark Survivors lainnya, mereka tentu saja mulai berpesta. Mereka memuji pendeta berpakaian hitam dan Dewi Kegelapan, tetapi melupakan Longchen dan Putra Kegelapan. Mereka tidak dapat disalahkan untuk itu. Mulai hari ini dan seterusnya, posisi Putra Kegelapan di hati semua orang akan sangat berkurang, dan otoritas pendeta berpakaian hitam akan meningkat sekali lagi. Di Aula Tarinaga, para petinggi memusatkan perhatian mereka pada Yang Chen. Dewa bela diri kecil tampaknya sedang bergerak. Apakah dia akhirnya akan mengambil patung Dewi Kegelapan? Semua orang mulai menantikannya. Berdasarkan situasi Yang Chen saat ini, dia tampaknya sangat yakin bisa mendapatkan patung Dewi Kegelapan. Yang Chen hampir berhasil. Di sisi lain, Long Chen masih terkurung di dalam kurungan itu. Aku tidak tahu kapan dia bisa keluar. Dia tidak bisa keluar. Tidakkah kau mendengar orang di sebelahnya mengatakan bahwa pendeta berpakaian hitam telah mengalahkan binatang buas itu. Dia kehilangan kesempatan terakhirnya dan akan mati selanjutnya. Memikirkan nasib Long Chen, banyak orang merasa kasihan. Kali ini, Long Chen terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Dia sangat gembira dan metode yang dipilihnya terlalu berisiko. Setidaknya itulah yang terjadi saat ini. Di Kerajaan Kegelapan. Semua penyintas kegelapan mendengar berita itu dan segera berlari keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka sangat gembira saat merayakan kemenangan mereka. Untuk sementara waktu, seluruh suku Black Rock sangat bersemangat. Setelah selamat dari bencana besar, semua orang tersenyum lebar. Akhirnya, mereka tidak harus mati. Di atas benteng, para prajurit gigi hitam tertawa. Selamat datang kembali, para pejuang. Semua Dark Survivor berlutut di tanah dan menatap pendeta berpakaian hitam dan pendeta berpakaian abu-abu dengan penuh hormat. Para pendeta berpakaian abu-abu bersiap untuk kembali, tetapi di langit, pendeta berpakaian hitam mengerutkan kening dalam dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Para pendeta berpakaian abu-abu menatapnya dengan aneh. Mereka jelas telah meraih kemenangan besar dan pendeta berpakaian hitam itu sekali lagi telah mengokohkan posisinya. Mengapa dia tidak tampak bahagia? Sementara semua orang masih bingung, ekspresi pendeta berpakaian hitam itu berubah drastis. Binatang buas itu belum pergi. Tetaplah waspada. Semua orang, jangan lengah. Berikan yang terbaik. Ekspresi pendeta berpakaian hitam itu berubah dan dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Apa? Semua orang tercengang. Binatang buas itu tidak pergi dan mengapa pendeta berpakaian hitam itu terdengar begitu gugup? Mungkinkah? Tepat saat semua orang terkejut, terdengar suara siulan tajam dari langit malam yang gelap. Di bawah kepakan sayap, angin kencang bertiup. Itu adalah binatang jenis burung. Salah satu pendeta berpakaian abu-abu menjerit ketakutan. Banyak sekali orang yang tercengang. Seekor binatang buas hitam pekat menerobos celah dan datang ke arah mereka. Itu adalah burung raksasa yang menutupi langit. Tubuhnya ditutupi bulu hitam pekat yang tampak seperti bilah. Ketika ia melebarkan sayapnya, panjangnya mencapai beberapa ratus meter. Burung yang luar biasa itu memiliki aura ganas yang tak terbatas, yang membuat bulu kuduk berdiri. Lebih mengerikan lagi, burung ganas ini ternyata memiliki sembilan kepala. Masing-masing dari sembilan kepala itu tidak memiliki sehelai bulu pun, tetapi ditutupi oleh sisik hitam pekat yang tampak seperti sisik ular. Seperti ular berkepala sembilan. Ekspresi pendeta berpakaian hitam itu berubah drastis. Burung berkepala sembilan merupakan salah satu binatang paling terkenal di Kerajaan Kegelapan. Binatang memiliki kemampuan untuk terlahir kembali, tetapi burung berkepala sembilan jarang terlahir kembali karena sangat kuat sehingga bahkan pendeta berpakaian hitam biasa tidak dapat membunuhnya. Para penyintas kegelapan memberinya julukan burung berkepala sembilan. Burung berkepala sembilan itu tinggal di jurang berkabut di Kerajaan Kegelapan. Tak seorang pun menyangka burung itu akan keluar saat ini untuk berburu. Burung berkepala sembilan ini telah melewati tiga kesengsaraan nirwana. Ia dapat dengan mudah membunuh pendeta biasa yang berpakaian abu-abu. Perbedaan antara burung ini dan binatang biasa terlalu besar. Saat Jiuying muncul, semua makhluk kegelapan sisa merasakan keputusasaan. Mereka menatap kosong ke arah burung berkepala sembilan dan lupa untuk melawan sejenak. Mungkin karena tekanan dari burung berkepala sembilan, binatang buas yang telah dikalahkan sebelumnya muncul kembali. Selain itu, ada empat binatang buas lagi di kam. Sebanyak sebelas binatang buas biasa menyerang benteng suku batu hitam dari tanah. Setiap binatang buas dipenuhi dengan kegembiraan. Semua Dark Survey Force tampak menyedihkan. Dalam sejarah, seekor burung berkepala sembilan pernah muncul dan membantai seluruh suku. Adegan ini sebenarnya terjadi di suku Blackrock. Sebagian besar prajurit gigi hitam gemetar saat mengingat kejadian itu. Apakah suku batu hitam sudah tamat? Semuanya, perhatikan baik-baik. Saat menghadapi bencana, lawanlah dengan sekuat tenaga. Burung berkepala sembilan itu tidak menakutkan. Selama kalian membunuhnya sekali, ia akan kembali ke kesengsaraan nirwana kedua. Para pendeta berpakaian abu-abu akan menghadapi binatang buas. Para jenderal barbar akan menjaga benteng. Aku akan membunuh burung berkepala sembilan itu. Semangat juang yang tinggi dari pendeta berpakaian hitam itu membawa harapan bagi semua orang. Pertempuran dimulai lagi. Di aula utama, Tu berkata dengan gugup, Jiu Ying benar-benar muncul. Tuan Oracle, tolong selamatkan suku Black Rock kami. Kami celaka, kami celaka. Long Chen akhirnya tersenyum. Apakah titik baliknya akhirnya tiba? Sebenarnya, dia selalu punya intuisi. Dari kata-kata Tu, dia bisa menyimpulkan bahwa serangan binatang buas itu pasti tidak sederhana. Dia ragu dan bertanya, Tu, bagaimana pendeta berpakaian hitam itu tahu sebelumnya bahwa binatang buas itu akan menyerang kota? Tu buru-buru menjawab, itulah yang dikatakan Dewi kepada kita. Setiap kali seekor binatang buas menyerang sebuah kota, akan ada beberapa perubahan aneh. Terkadang, bahkan para Dark Survey Force pun dapat menemukannya. Kali ini, ku dengar bahwa pendeta berjubah hitam menerima berita itu sendiri, tetapi itu benar-benar menjadi kenyataan. Aku ingat suatu kali, awan-awan di langit menyatu menjadi seekor binatang buas dan menyerbu sukuku. Jika ini bukan peringatan dari Dewi, lalu apa itu? Oh. Dia tidak menyangka akan ada warna ajaib di dalamnya. Tu, bantu aku mengawasi situasi di luar dan laporkan padaku kapan saya. Ya, Tuan Oracle. Dari kata-kata Long Chen, tampaknya dia ingin membantu mereka. Tu sangat gembira dan segera berlari keluar. Di luar benteng, pertempuran sengit benar-benar dimulai. Pendeta berpakaian hitam itu sendiri berlari menuju burung berkepala sembilan di langit, sementara lebih dari sepuluh pendeta berpakaian abu-abu dengan marah bertarung melawan sebelas binatang buas yang tidak dapat dibunuh. Faktanya, selama proses yang kacau ini, Long Chen berhasil melarikan diri dan mengambil patung Dewi Kegelapan. Akan tetapi, karena ia telah menjadi Oracle, ia harus memikul tanggung jawab ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.